Pria muda berambut pendek dan berwajah gelap itu merasakan seseorang memandangnya dan berbalik untuk melihat Feng Feiyun. Dia sedikit mengernyit dan kemudian menyeringai, memperlihatkan deretan gigi seputih salju. Feng Feiyun juga mengangguk sambil tersenyum. Master Zizang melihat sesuatu yang salah dan bertanya, siapa pemuda ini? Seorang teman, kata Feng Feiyun. Saat ini, pelayan pavilion Giyok datang dengan membungkuk. Feng Feiyun mengeluarkan batu roh dan memesan makanan dan anggur. Dia kemudian meminta pelayan untuk tempat tinggal. Melihat betapa dermawannya Feng Feiyun, pelayan itu berkata bahwa dia bisa membebaskan dua kamar. Terlalu banyak pemimpin sesat yang datang ke kota baru-baru ini, jadi bahkan jika Feng Feiyun membayar lebih, dia tidak akan bisa membebaskan tempat tinggal. Dua kamar itu Bagi para pembudidaya pada tingkat kultivasi mereka, bahkan malam kultivasi di jalanan adalah waktu yang sangat singkat. Namun, orang-orang yang datang ke kota kuno semuanya adalah orang-orang hebat dari Evil Dao. Mereka semua adalah orang-orang yang peduli dengan reputasi mereka, jadi mereka tentu saja tidak bisa tidur di jalanan. Kalau tidak, itu akan melemahkan prestis seseorang tuan. Saya ingin mengunjungi seorang teman di Gunung Potala. Saya mungkin pergi selama beberapa hari, tetapi saya pasti akan muncul di pertemuan sesat untuk membantu Anda, tuan muda. Suara Master Zizang berasal dari topi bambu hitam. Pergi, Feng Feiyun tidak takut Biksu itu tidak akan pernah kembali. Jiwanya masih berada di tangan Feng Feiyun, jadi kemanapun dia pergi, Feng Feiyun akan bisa merasakannya. Master Zizang berdiri, menyatukan kedua telapak tangannya, dan membungkuk sedikit. Kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Itu sangat aneh. Ada banyak ahli di pavilion, jadi mereka secara alami memperhatikan pemandangan ini. Mereka sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah ahli tak tertandingi yang datang dan pergi tanpa jejak. Dia sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihatnya dengan mata mereka. Adapun pembudidaya dengan kultivasi yang lebih rendah, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa ada satu orang yang berkurang di pavilion. Saat hidangan disajikan, dua pria kurus dengan energi yin berjalan mendekat. Wajah mereka pucat, dan ada kabut hitam mengalir di sekitar tubuh mereka. Mereka telah mengikuti Feng Feiyun dan kelima wanita itu sejak mereka memasuki pavilion. Mata mereka penuh gairah dan senyuman saat mereka melirik kelima wanita di samping Feng Feiyun. Feng Feiyun secara alami merasakannya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia mendesak Liu Ruixin untuk menuangkan anggur untuknya. Gadis itu menghentakkan kakinya dengan marah dan terlihat enggan, tapi pada akhirnya, dia menyerah. Dia tidak hanya menuangkan anggur, tetapi dia juga memijat punggung Feng Feiyun. Kedua pria itu memiliki tatapan cemburu di mata mereka. Salah satu dari mereka menembakkan cahaya hitam dari matanya, menembakkan energi hitam setinggi dua kaki. Ini adalah divine art tembus pandang. Dia ingin melihat menembus tubuh mungil Liu Ruixin. Di dunia kultivasi, ada banyak pembudidaya yang mengembangkan berbagai kemampuan mata, seperti mata dharma, mata surgawi, mata pedang, mata jahat, mata bulan purnama, dan sebagainya. Hampir semuanya memiliki kemampuan untuk melihat melalui berbagai hal. Namun, dalam acara formal, tidak ada yang sengaja menggunakan kemampuan ini untuk memata-matai kultivator lain. Terutama memata-matai pembudidaya wanita. Itu akan dilihat sebagai tindakan tercela dan provokatif. Pada saat ini, bahkan jika pihak lain membunuh mereka, mereka pantas mendapatkannya. Namun, raksasa sesat berkumpul di sini, jadi tidak ada yang takut pada siapapun. Tidak ada ketertiban di sini, hanya kekuatan yang penting. Kamu mencari kematian, Feng Feiyun dengan dingin mengucapkannya dengan tatapan menghina. Pada saat yang sama, Yesi Wan menusukan pedangnya ke depan dengan kecepatan kilat dan membunuh pria itu menggunakan mata jahat. Kepalanya terbang keluar dan berguling-guling di tanah seperti bola. Ketika dia mundur, lebih dari separuh pembudidaya di pavilion tidak melihat dengan jelas siapa yang menyerang. Mereka hanya mendengar pria tampan di sebelah meja perunggu besar itu berteriak, kamu mencari kematian, dan pria itu sudah jatuh ke tanah. Di sisi lain, Tuan jalur rusak di pavilion terkejut. Mereka diam-diam senang bahwa mereka tidak memprovokasi sekelompok orang ini. Kalau tidak, mereka akan benar-benar mati tanpa kuburan. Ketika Yesi Wan menyerang sebelumnya, salah satu sudut kerudungnya terbuka, memperlihatkan penampilannya yang menakjubkan. Raksasa sesat yang kuat kagum dan mulai berspekulasi tentang identitas orang-orang ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan. Di sebuah kamar pribadi di lantai 4, ada beberapa orang bertubuh besar yang mengenakan jubah mewah yang memperhatikan apa yang baru saja terjadi. Salah satunya, seorang pria bermartabat dengan beberapa helai rambut putih di pelipisnya, berkata, Mo Bersaudara adalah penguasa suatu wilayah di Istana Awan Surgawi. Ayah mereka, Mo Taigong, mendirikan kota tulang putih wanita. Setelah Beauty Smile dihancurkan, kota bordil ini menjadi kota bordil nomor satu di dunia kultivasi. Sayangnya, mereka menendang pelat besi hari ini. Aku khawatir Mo Angcun tidak berharap mati untuk seorang wanita setelah bermain-main dengan wanita sepanjang hidupnya. Sungguh lelucon, tuan sesat lainnya tersenyum. Mo Angcun dan Mo Angsia mungkin hanya biasa-biasa saja di faksi sesat, tapi ayah mereka, Mo Taigong, bukanlah karakter yang sederhana. Dia adalah murid pertama dari Seven Lord, haha. Seorang penguasa sesat dengan dua mata tertawa, wanita yang menyerang sebelumnya adalah kepala dari enam wanita cantik dari anak bumi, Ye Si Wan. Bahkan jika Mo Taigong datang hari ini, dia tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Oh. Bukankah itu berarti pria tampan itu adalah pemerkosa yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian, orang yang bertarung melawan tujuh ahli di reruntuhan kuil kuno. Haha, ini semakin menarik. Mo Angsia menyentuh darah lengket di kepalanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa saudaranya sudah terbaring dalam genangan darah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang kemarahan. Kamu benar-benar membunuh saudaraku. Apakah kamu tahu siapa aku? Dengan itu, sebuah pusaran mengembun di dantiannya. Dia akan melepaskan artefak yang terikat jiwanya untuk membunuh pria tampan ini. Fei Yun sedikit menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli siapa kamu. Berani memiliki desain pada pelayanku, kamu pantas mati 10 ribu kali untuk kejahatanmu. Suara mendesing. Feng Fei Yun melambaikan lengan bajunya dan gelombang energi roh berubah menjadi sembilan naga harimau. Mereka meraum dan langsung mencabik-cabik tubuh Angsia. Ledakan. Feng Fei Yun meletakkan batu roh lain di atas meja dan berkata, pelayan, bersihkan mayatnya. Seorang asisten toko dengan bersemangat berlari dan mengambil spirit bis-spirit bis. Kemudian, dia pergi untuk membersihkan mayat Mo Bersaudara. Bahkan darah di tanah dibersihkan. Selain bau samar darah yang tertinggal di udara, tidak ada yang tersisa. Tuan sesat yang mengincar pelayan Feng Fei Yun dengan cepat mundur. Mereka tahu bahwa pemuda ini tidak bisa dianggap enteng. Saudara-saudaramu adalah raksasa setengah langkah namun mereka mudah dibunuh. Ini bukan seseorang yang bisa mereka ganggu. Bolehkah saya bertanya apakah bangsawan muda ini adalah Yizen Feng, bangsawan mudai? Pemuda berambut pendek berkulit gelap itu datang dan duduk di samping meja. Aku tidak berharap kamu mengenalku. Feng Fei Yun melambaikan kipasnya sambil tersenyum. Mendengar ini, seluruh istana Giyok menjadi tenang. Banyak orang sengaja atau tidak sengaja meliriknya atau menajamkan telinga untuk mendengarkannya. Haha. Saya bertanya-tanya mengapa Anda terlihat begitu akrab? Ternyata Anda berada di perdagangan yang sama. Seribu cangkir tidak terlalu banyak untuk sahabat karib. Ayo minum sampai mabuk. Pemuda berambut pendek berkulit gelap mengambil cangkir perunggu dan menamparkan meja. Nona, isi untukku. Kenapa aku harus menuangkan anggur untukmu? Ruiksin kesal, merasa pemuda ini terlalu kasar. Siapa dia? Biasanya, orang lain yang melayaninya. Hanya bajingan seperti Feng Fei Yun yang berani memerintahnya seperti pelayan. Apalagi pria ini mengaku berkecimpung dalam perdagangan yang sama dengan Yi Zhen Feng. Bukankah dia pemerkosa lain? Menuangkan anggur untuknya sudah cukup untuk membuatnya ingin muntah. Bukankah kamu pelayan Big Bro Yi? Bukankah pelayan seharusnya melayani tamu? Pria berambut pendek dengan marah berkata, Kaki, pelayan ini perlu diajari. Mengapa Anda tidak meminjamkannya kepada saya selama dua hari dan saya akan memastikan dia patuh? Suruh dia berbaring dan dia tidak berani berdiri. Suruh dia mengeong dan dia tidak berani menggonggong seperti anjing. Hei, hei, apa yang kamu lakukan? Saya seorang tamu. Bam. Ruiksin melemparkan cangkir itu ke wajah pemuda itu. Pemuda itu menggosok dahinya dan mengusap rambutnya. Nak, aku seorang pembunuh terkenal di Jin. Aku tidak akan membungkuk ke levelmu karena kakai, Jangan paksa aku. Ruiksin melepas topi putihnya dan hendak melemparkannya ke pemuda itu. Feng Feiyun tersenyum, Ruiksin, tuangkan anggur untuk orang ini. Aku, Huff. Liu Ruiksin mengertakkan gigi dan mengenakan kembali topi bambunya. Dia mengambil kendi anggur lagi dan membantingnya ke kepala pemuda berambut pendek berwajah gelap itu. Ini, minum. Lalu dia berbalik untuk pergi. Anggur memercik ke seluruh wajah pemuda berambut pendek berwajah hitam itu. Dia dengan cepat menangkap kendi anggur yang cacat dan menggosok kepalanya. Kemudian, dia menyeka anggur di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, selera kakai persis sama dengan adik laki-laki ini. Adik laki-laki ini juga menyukai gadis seksi seperti ini. Hanya ketika kamu melatihnya akan menarik. Bi Ning Suai. Suara Xie Hong Lian dipenuhi amarah. Sosoknya panas dan suara hembusan angin sangat tajam. Segera, dia mendarat di istana Giyok. Ya Tuhan, dia di sini lagi. Ning Suai langsung melompat keluar jendela untuk melarikan diri, tetapi karena dia melompat terlalu cepat, kakinya tersangkut di jendela. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke jalan. Sesuatu sepertinya telah rusak, dan kutukan terdengar dari jalan. Setelah dia bangun, dia terus berlari. Saat ini, Xie Hong Lianye mengejarnya. Kakak Bi, lain kali mari kita bicara tentang kitab pemetikan bunga. Fei Yun terus minum dan tertawa, ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ning Suai, kamu mencari kematian. Suara dingin Xie Hong Luan datang dari luar. Dia mengeluarkan pedang roh, dan matahari teratai merah keluar dari ujung pedang. Dia menebas, melepaskan teriakan pedang yang bergema sejauh puluhan mil. Sementara Feng Fei Yun tertawa, Violet Xie King muncul entah dari mana dan duduk di hadapannya seperti hantu. 762. Tawa Fei Yun berangsur-angsur berhenti. Seolah-olah seseorang yang sedang menikmati makanan enak tiba-tiba menemukan seekor lalat di dasar mangkuk, kehilangan minat pada makanan tersebut. Kedatangan Purple Seeking menyebabkan istana Batu Giok menjadi lebih sunyi. Aura di sekitar tubuhnya sangat kuat, dan di belakangnya ada empat mayat pertempuran yang mengenakan baju besi berkarat kuno. Mayat pertempuran mengenakan jubah darah, dan energi kematian menyelimuti seluruh pavilion. Orang-orang secara alami mengenalinya. Ekspresi mereka berubah saat mereka pergi dengan tergesa-gesa, tidak berani berlama-lama lagi. Izen Feng, bisakah kita berbicara secara pribadi? Raja adalah pria parubaya yang bermartabat dengan energi kematian yang kuat. Jubah pengontrol mayat kecubungnya sangat mempesona. Feng Fei Yun tersenyum, dua Violet Xie telah dihancurkan, kan? Berapa banyak orang yang berhasil melarikan diri? Siapa yang Anda rencanakan untuk bergabung dengan konferensi sesat ini? Kuil Sen Luo, Gunung Potala. Feng Fei Yun tidak memiliki kesan yang baik tentang raja. Dia pasti dalang dibalik tiga mayat di pagoda, jadi mengapa dia ingin membunuhnya tanpa alasan? Mungkinkah dia tahu identitas aslinya? Oh benar, itu mungkin alasannya. Kalau tidak, dia tidak akan meminta untuk berbicara secara pribadi. Ekspresi raja menjadi gelap, Gua Violet Xie memiliki fondasi yang kuat dengan warisan abadi. Bagaimana tentara perang bisa menghancurkannya? Para pembudidaya sesat dapat melihat bahwa pengontrol mayat ini kemungkinan besar adalah penguasa Gua Violet Xie, Raja Violet Xie. Ini adalah tuan sejati. Izen Feng berada di level yang sama dengan raja, sungguh menakjubkan. Tentu saja, ada juga yang menyadari suasana aneh itu dan perlahan pergi. Feng Fei Yun bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Mungkinkah Gua Violet Xie juga memiliki keindahan untukku? Aku ingin berbicara denganmu tentang kuali perunggu. Violet Xie King berkata dengan tenang. Jadi dia tahu identitas asliku. Ekspresi Fei Yun menjadi gelap, berpikir bahwa Violet Xie King harus mati. Jika dia mengungkapkan identitasku selama konferensi sesat, aku tidak akan bisa hidup. Ekspresinya berubah sebelum dia tersenyum dan berkata, Baik, aku akan menunggumu. Maka kita benar-benar perlu berbicara dengan baik. Di mana kita harus berbicara. Ikuti aku. Violet Xie King mencibir dan melewati dinding. Dia berubah menjadi sungai ungu dan terbang menuju laut selatan. Keempat mayat mengikuti di belakang dan menghilang ke awan. Feng Fei Yun juga terbang keluar. Meskipun dia selangkah di belakang, dia dengan cepat menyusul Raja Violet Xie. Dalam waktu singkat, keduanya sudah terbang di atas laut selatan, kekedalaman lautan. Angin bertiup kencang di laut, dan cahaya bulan redup. Permukaan lautnya berwarna biru tua. Saat angin malam bertiup, itu menimbulkan gelombang putih keperakan. Violet Xie King berhenti dan melayang di udara dengan bulan di atas kepalanya. Cahaya putih mengelilingi tubuhnya. Darahnya mendidih dengan suara aliran yang menetes. Keempat mayat itu berdiri di empat arah yang berbeda. Energi mayat mereka melonjak ke langit dan memblokir area ini. Para penguasa sesat yang datang dari kota tua tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dua sosok, satu ungu dan satu putih, berdiri dalam kehampaan. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu. Yizen Feng ini semakin kuat dan kuat, dia benar-benar bisa duduk di level yang sama dengan Violet Xie King. Penguasa alam kegelapan duduk di pesawat hitam di langit. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ruang di sekelilingnya sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam, melahap cahaya dan panas. Aku mendengar Violet Xie King mencapai level ke sembilan seratus enam puluh tahun yang lalu. Dia benar-benar karakter top. Penguasa wilayah dari wilayah tak bernyawa tinggal di dalam istana yang melayang di atas sembilan langit, dan dia mengeluarkan perasaan misterius dan tak terduga. Yizen Feng cukup terkenal akhir-akhir ini, ku dengar dia membunuh tiga dari tujuh master di reruntuhan pagoda. Dia benar-benar monster. Seorang lelaki tua berambut putih dari Netherworld berkata. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang lelaki muda. Sembilan pedang kuno melayang di sekitar tubuh pemuda itu. Dia memancarkan aura dingin seperti pedang terhunus. Ini adalah tuan muda Netherworld, Nalan Sue Sang. Faksi sesat terkuat secara alami adalah Senluo dan Gunung Potala. Ada juga Gunung Yin yang misterius yang tidak pernah mengganggu urusan Jin. Tiga berikutnya adalah Dark Realm, Livelless Realm, dan Netherworld Realm. Konferensi sesat ini tidak dimulai oleh Gunung Potala tetapi oleh Raja Sesat. Alasan mengapa itu tidak diadakan di Senluo adalah karena para pembudidaya sesat tidak berani pergi. Semua orang tahu bahwa tujuan Raja adalah melahap seluruh faksi sesat. Dia ingin menyatukan semua pembudidaya sesat di dunia untuk berperang melawan Jin guna menciptakan dinasti yang hanya dimiliki oleh mereka. Para penguasa jalan sesat tentu saja tidak akan setuju. Bagaimanapun, setiap kekuatan sesat teratas dibangun oleh nenek moyang mereka dengan darah mereka. Tidak ada yang mau menyerah, jadi ketiga wilayah bergabung untuk menjaga Dark Asura Hall tetap terkendali. Tidak aneh jika tiga raja berada di sini pada saat yang bersamaan. Ledakan Tiba-tiba terdengar suara keras dari permukaan laut. Itu seperti ledakan guntur ilahi. Kemudian, gelombang besar setinggi ratusan meter berguling. Para pembudidaya di pantai tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara geram datang dari tengah laut. Violet Seaking, kamu berani menyergapku. Aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Lengan Violet Seaking sangat kesakitan dengan darah menetes di lengan bajunya. Ekspresinya bengkok. Dialah yang menyergapnya terlebih dahulu, namun orang ini masih mencoba untuk menyalahkan. Ini membuatnya marah, jangan salahkan saya jika Anda tidak ingin berkompromi. Sangat baik, Anda berani mengancam saya. Mati. Feng Feiyun tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Jubah putihnya berkibar saat nyala api mengembun di telapak tangannya. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter. Berdiri di tepi pantai dan melihat dari jauh, seolah-olah bola api besar telah naik ke langit, menerangi langit malam. Ledakan. Telapak tangan ini berisi semua kekuatan Feng Feiyun. Violet Seaking tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terlempar beberapa mil jauhnya ke laut. Suhu nyala api cukup tinggi untuk menguapkan air dalam jarak beberapa mil, mengubahnya menjadi kabut putih. Air dari tempat lain mengalir deras dan berubah menjadi pusaran air. Violet Seaking ingin berbicara dengan Feng Feiyun di Laut Selatan untuk mengancam Feng Feiyun agar memberinya salinan kitab suci. Jika Feng Feiyun tidak setuju, dia akan mengungkap identitas asli Feng Feiyun dan membunuh Feng Feiyun. Bagaimana dia bisa menyembunyikan ini dari Feng Feiyun? Bahkan jika Feng Feiyun memberinya salinan kitab suci, dia masih akan mengungkap identitas asli Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak punya pilihan lain selain membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Mengaum. Keempat mayat itu menyerang Feng Feiyun pada saat bersamaan. Masing-masing dari mereka membawa kabut kematian dan memuntahkan petir ke labu, mengubah seluruh lautan menjadi lautan petir. Tujuh tulang Feniks Feng Feiyun berputar dengan cepat dan membentuk sebuah siklus. Dia melepaskan serangan telapak tangan yang berubah menjadi naga sepanjang lebih dari seratus meter. Itu terbang ke depan dan merobek salah satu mayat berkeping-keping. Kekuatan naga sejati. Nalan Suezang menyipitkan matanya. Dikatakan bahwa hanya makhluk tercerahkan yang dapat melepaskan kekuatan naga sejati. Apa yang disebut kekuatan naga sejati adalah kekuatan yang bisa diberikan oleh naga sungguhan. Kultivasi Yizen Feng belum pada level makhluk tercerahkan, atau dia bisa membunuh Raja Violet Seah dengan menjentikkan jarinya. Itu pemerkosa. Jika tubuhnya tidak kuat, bagaimana dia bisa berhubungan seks dengan sepuluh wanita dalam satu malam? Cek-cek. Pemuda berambut pendek berwajah gelap muncul lagi dan mendesah dengan tangan di pinggul. Dia membusungkan dadanya dan bertindak seperti tuan yang kesepian seolah-olah di alah yang berhubungan seks dengan sepuluh wanita dalam satu malam. Tidak jauh dari sana, selusin atau lebih murid perempuan dari sekte kultivasi ganda yin yang semua memutar mata mereka. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pemuda kurus di depan mereka ini tidak terlihat seperti pria garang yang bisa tidur dengan sepuluh wanita di malam hari. Sebaliknya, mereka agak tertarik pada Yizen Feng yang tampan dan anggun di langit. Loof Mayat kedua yang sebanding dengan mandat surga tingkat delapan puncak dicabik-cabik oleh Feng Feiyun. Istana mayatnya lolos dan berubah menjadi debu. Tepat setelah Feng Feiyun membunuh mayat ketiga, riak aneh muncul di permukaan. Air naik dan mengembun menjadi rune raksasa yang membentang beberapa puluh mil. Rune itu tampaknya menjadi hidup dan melepaskan aura destruktif. Feng Feiyun merasakan bahaya dan tahu bahwa Violet Seaking telah menggunakan World Suppression Talisman dari Gua Violet Seah. Itu memiliki kekuatan untuk menghentikan makhluk tercerahkan dan membunuh makhluk tercerahkan semua. Ini adalah salah satu kartu terkuat gua. Ledakan. Cahaya ungu membubung ke langit dan menempuh jarak beberapa puluh mil. Semua energi di laut dimobilisasi, menyebabkan seluruh laut terbalik. Feng Feiyun dengan cepat menggunakan Swift Samsara untuk keluar dari Jangkauan Jimat. Namun, dia menabrak penghalang ungu dan dihentikan. Dampaknya menciptakan riak yang indah di penghalang. Feng Feiyun menyalurkan semua kekuatannya. Tubuhnya seperti kuali yang terbakar untuk menghentikan serangan putaran pertama. Bajunya sobek di beberapa tempat. Jimat itu mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk serangan sedetik, bahkan lebih menakutkan. Feng Feiyun berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan lubang di penghalang. Namun, itu tidak berguna. Jimat itu untuk sementara bisa menjebak makhluk tercerahkan dan menekan makhluk tercerahkan semu. Tubuh kuat Feng Feiyun tidak dapat menghancurkannya kecuali dia meminjam esensi senjata. Kaki, aku akan meminjamkanmu persenjataan yang mendominasi. Ning Suai melemparkan pot ke depan. Itu tampak seperti kepala berdarah yang terbang di langit malam. Itu melengkapi jimat mayat di permukaan laut, menciptakan pemandangan menakutkan yang tak terlukiskan. 763 Feng Feiyun mengambil panci dan membiarkannya mengapung di telapak tangannya. Energi darah melonjak ke dalam bersama dengan rambut hitamnya. Sinar pembunuh merembes keluar dan membuat lubang di penghalang. Feng Feiyun berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar. Ledakan Gelombang energi kedua dari jimat mayat membubung ke langit. Energi ungu menembus kehampaan dan melambung ke bintang-bintang. Feiyun melayang di langit dengan awan merah di tangannya. Dia menyalurkan kekuatan pot yang ditinggikan dan mengubah langit menjadi merah. Laut di bawahnya bergolak seperti lautan darah, mengubah seluruh dunia menjadi neraka berdarah. Tlaf Tlaf Mereka dimusnahkan dan berubah menjadi abu. Violet Seaking, hari ini adalah hari kematianmu. Kekuatan Feiyun menjadi lebih padat saat dia menuangkan semuanya ke dalam panci yang ditinggikan. Panci itu menjadi semakin jahat. Seseorang samar-samar bisa mendengar tangisan dewa jahat yang datang dari dalam. Itu menekan dari langit dan menghancurkan jimat di permukaan laut, mengeluarkan suara dentingan. Kekuatan pot yang ditinggikan itu benar-benar menakutkan. Rasanya seolah-olah seluruh samudera selatan akan dihancurkan. Para penguasa sesat di pantai lari ketakutan. Pertempuran ini terlalu menakutkan. Mereka bahkan menggunakan Dominating Armament. Ini adalah senjata penghancur dunia. Sinarnya saja sudah cukup untuk menembus tubuh raksasa. Ini benar-benar persenjataan yang mendominasi. Ini gila. Wajah cantik dari selusin wanita raksasa menjadi pucat juga, dan mereka dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Kekuatan World Subduing Armament bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, dan satu halai saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua di sini. Ledakan. Seberkas cahaya ungu melonjak dari dasar laut selatan. Itu menginjak lonceng pengejar mayat hitam besar dan membubung ke langit, menghilang ke awan dalam upaya untuk melarikan diri. Violet Seaking, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Feng Feiyun bahkan lebih cepat dan menghilang dari tempat seperti meteor merah. Auranya seperti naga darah, menakuti semua binatang air di lautan ke dasar laut. Angin, Violet Seaking hanya berhasil mengucapkan kata, angin, sebelum Feng Feiyun menyusul dan menghancurkan pancaran darah itu. Violet Seaking tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Feng Feiyun secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melepaskan pukulan lain. Seekor naga sejati terbang keluar dan merobek salah satu lengan Violet Seaking. Dengan Blood Bang Exalted Pot di tangan, Feng Feiyun tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, menekan Raja Violet Seaking juga melepaskan empat atau lima senjata roh dan jimat, tetapi semuanya dengan mudah dihancurkan oleh Pot. Bahkan bel di bawah kakinya pecah di beberapa tempat dan bisa pecah kapan saja. Pada akhirnya, setelah dikejar sejauh 3000 mil, Violet Seaking mati tertimpa Pot. Jiwanya hancur dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap sebelum meninggal. Mayat Violet Seaking mengapung di permukaan laut dalam keadaan compang kemping. Daging dan tulangnya patah di banyak tempat. Feng Feiyun menemukan jimat ungu di tangannya. Itu hanya berukuran setengah telapak tangan dan berkilau dan tembus cahaya. Ada runerumit yang tak terhitung jumlahnya diukir di atasnya. Apa ini? Feng Feiyun mencubit jimat di tangannya dan merasakan hawa dingin yang menusuk di kulitnya. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan di dalam. Dia melihat ke belakang jimat dan melihat mayat ganas dengan rambut acak-acakan. Itu sangat hidup dengan aura berdarah dan menakutkan. Seluruh lengan Feng Feiyun terasa seperti akan berubah menjadi jahat. Dia dengan cepat menyalurkan energi ulat sutera emasnya untuk menekan energi mayat ini. Ini pasti salah satu kartu truf mereka. Raja tidak ingin menggunakannya sampai kematiannya, jadi itu pasti lebih kuat daripada jimat penekan mayat. Mungkin itu adalah jimat yang paling merusak di gua. Aduh, Sang Raja tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya sebelum dibunuh oleh pot yang diagungkan. Biasanya, sekte kuno akan memiliki banyak kartu truf yang ditinggalkan oleh orang bijak. Bahkan makhluk tercerahkan harus kembali dengan luka berat. Dua Violet Seah adalah kekuatan dengan sejarah yang sangat panjang. Itu lahir selama era kegelapan dan telah menghasilkan banyak orang jenius dalam 10 ribu tahun terakhir. Barang-barang mereka cukup kuat untuk melindungi keturunan mereka. Feng Feiyun tidak akan bisa membunuh Violet Seah King tanpa panci. Dia menyingkirkan jimat Diok Ungu, lalu terbang ke langit dengan mayat Raja Violet Seah, kembali ke pantai Laut Selatan. Dia menggantung mayat itu di tebing di tepi laut dengan tombak patah. Darah menetes dari mayat dan terbakar di udara, menghasilkan suhu tinggi yang melelekan sebagian besar tebing. Banyak ahli jalur korab ditarik. Melihat mayat Raja Violet Seah dipaku di tebing, ekspresi mereka benar-benar berubah. Feng Feiyun dengan dingin menyatakan, Saya, Feng Feiyun, datang ke konferensi sesat untuk berteman. Siapapun yang berani menentang saya akan berakhir seperti ini. Feng Feiyun mengembalikan pot itu ke Ning Suai dan berterima kasih padanya sebelum berubah menjadi sinar untuk terbang menuju kota. Tunggu aku, KKI. Ning Suai mengejarnya. Dia tidak lambat sama sekali dan dengan cepat memasuki kota. Feng Feiyun berjalan di sepanjang jalan yang gelap. Kedua belah pihak dipenuhi dengan penjahat dari seluruh dunia. Semuanya kuat dan ganas. Namun, mereka semua mundur setelah melihat Feng Feiyun. Tidak ada yang berani menatap matanya. Sungguh lelucon, bahkan seorang penguasa seperti Violet Seaking terbunuh. Siapa yang masih berani memprovokasi bintang pembunuh ini? KKI sangat keren sebelumnya. Aku ingin tahu kultivasi apa yang kamu lakukan sekarang. Anda tidak jauh dari menjadi makhluk tercerahkan, bukan? Kalau tidak, mengapa kita tidak menjadi saudara angkat? Ning Suai membusungkan dadanya dan bertindak seolah-olah dia adalah seorang teman lama. Langkahnya tidak lebih lambat dari Feng Feiyun. Feiyun dengan cepat berjalan menuju istana Batu Giok dengan kaki tiga inci dari tanah seolah sedang berjalan di atas air. Ning Suai tidak menyerah dan melanjutkan, sejujurnya, saya seorang playboy terkenal di Jin. Saya telah melihat banyak wanita dan memiliki catatan yang bagus. Saya paling mengagumi orang bijak yang tidak bisa dilacak seperti Anda. Saya punya saudara laki-laki yang juga jenius di bidang ini. Beberapa iblis wanita dari Kuil Senluo telah diambil olehnya, bahkan Kaisar Jin saat ini telah dimainkan olehnya. Dia bisa tidur dan pergi kapanpun dia mau. Jika ada kesempatan, saya bisa memperkenalkan kalian berdua satu sama lain, aku yakin kalian akan rukun. Mereka tiba di luar paviliun saat mereka berbicara. Itu sangat sunyi di dalam tanpa sedikitpun keributan. Itu memberikan perasaan aneh dan tenang. Feng Feiyun sedikit mengernyit sebelum masuk. Dia bisa mencium bau samar darah. Seseorang meninggal di sini setelah dia pergi. Ketika mereka tiba di lantai dua, mereka melihat mayat berlumuran darah tergeletak di tanah. Mayat itu penuh dengan vitalitas, dan bahkan setelah kematian, Rune jahat masih mengalir di tubuhnya. Itu pasti seorang kultifator yang kuat ketika masih hidup. Kelima wanita itu semuanya duduk di sisi meja perunggu besar, dan tidak terjadi apa-apa. Oh, bukankah ini penguasa kota tulang putih, Mo Taigong? Bagaimana dia mati di sini? Ning Suai naik satu langkah kemudian dan memeriksa mayat itu sebentar untuk mengidentifikasinya. Apa yang telah terjadi? Feng Feiyun bertanya dengan ekspresi serius. Yesi Wan menjawab dengan suara lembut, Mo Taigong adalah ayah dari dua pria sebelumnya. Setelah bangsawan muda pergi, dia datang ke sini untuk membalaskan dendam putra-putranya. Namun, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan apapun sebelum dibunuh oleh seorang tamu di lantai atas. Ning Suai menjelaskan, Mo Taigong adalah murid pertama dari Seven Hall Lord of the Senluo Temple. Dia juga menciptakan White Bones, perusahaan pemborosan uang terbesar di dinasti Jin. Itu dapat dianggap sebagai kekuatan anak perusahaan dari Kuil Senluo. Setiap tahun, banyak murid perempuan dan putri dari klan besar ditangkap dan dibawa ke kota. Beberapa dilatih untuk menjadi pelacur atau pelacur roh. Beberapa gadis nakal dilatih untuk menjadi budak dan dijual ke sekte sesat, menjadi budak yang lebih buruk lagi daripada pelacur. Fei Yun menganggapnya agak lucu. Orang ini tahu dengan sangat jelas, jadi dia pasti pergi ke kota tulang putih untuk bersenang-senang sebentar. Jika Si Hong Lian mendengar ini, dia akan mengulitinya hidup-hidup lagi. Mo Taigong ini sebenarnya berani menggunakan nama, kota tulang dan kecantikan. Bahkan jika orang lain tidak membunuhnya, Feng Fei Yun akan mengambil nyawanya. Teman di lantai atas, terima kasih. Feng Fei Yun meninggikan suaranya. Kami hanya ingin berteman dengan Yi Zhen Feng yang terkenal. Bangsawan muda dan nona-nona, apakah Anda punya waktu untuk mengobrol? Suara yang kuat datang dari lantai atas. Gelombang suara datang dari sisi lain pintu dengan aura seorang raja. Tentu saja. Feng Fei Yun tidak menahan diri dan naik ke atas bersama lima pelayannya. Seseorang membuka pintu dan raksasa yang cantik membukanya. Dia mengenakan dudou merah bersulam bunga persik dan bebek mandarin. Mata bebek sedikit menonjol dengan rona hitam samar. Raksasa ini berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Payudaranya sangat penuh, seolah-olah akan meledak membuka dudou-nya. Pinggangnya sangat ramping dan terbuka ke udara. Kulit seputih saljunya seperti keju lemak kambing, membuat orang ingin mencicipinya. Noble Muda, tolong lewat sini. Dia memimpin Fei Yun ke dalam. Ada lebih dari 10 pembudidaya yang duduk di dalam dengan aura yang kuat. Mereka adalah orang-orang dari tiga alam sesat. Penguasa domain dari tiga alam hadir serta karakter kuat dari masing-masing alam. Mereka semua adalah penguasa sesat teratas. Selain pembudidaya dari tiga wilayah, ada juga seorang wanita yang sangat cantik yang seluruh tubuhnya diselimuti obat roh merah muda. Tubuh bioknya seperti pohon wilau yang lembut, dan kulitnya seperti salju. Daya pikatnya dipenuhi dengan kemurnian dan keindahan. Dia sebenarnya adalah kecantikan tiada taraf yang bisa menjatuhkan kota. Dia berdiri dan membungkuk sementara Feng Fei Yun menatapnya. Pelayan ini adalah Yu Ji Lan Lan, menyapa bangsawan muda Yi Zhen Feng. Suaranya bisa membuat separuh pria di dunia mati rasa. Gerakan sederhana darinya sudah cukup untuk memikat jiwa. Dia cantik alami, kesayangan ranjang. Fei Yun menatap lurus ke arah Yu Ji Lan Lan dengan penuh minat. Master Domain Dark Domain berkata sambil tersenyum, Nona Yu Ji adalah salah satu dari sepuluh pakar teratas dari dinasti raksasa. Dia juga master sekte dari sekte kultivasi ganda Yin Yang. Saudaraku, jika Anda memiliki ide tentang dia, Anda harus berhati-hati. 764 Suasana di ruangan itu agak aneh dan tenang. Feng Fei Yun melambaikan kipasnya dengan senyuman di matanya. Dia menjadi semakin tertarik pada Yu Ji Lan Lan. Di sisi lain, Yu Ji Lan Lan tampak malu-malu dan sedikit menundukkan kepalanya seperti putri pemalu dari keluarga sederhana, membuat orang lain merasa kasihan padanya. Betapa mesum, menatap gadis cantik sepanjang waktu. Liu Ruixin menyentuh jari Ye Si Wan dan mengiriminya pesan telepati untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Feng Fei Yun menatap sejenak sebelum tertawa, Lan Lan bukan hanya ahli sepuluh besar di raksasa, dia juga yang tercantup di dinasti. Haha, saya bisa membuktikan ini, Nona Yu Ji pasti yang tercantup di raksasa. Seorang leluhur dari alam tak bernyawa yang mengenakan jubah emas berbicara tanpa memandang Yu Ji Lan Lan. Ada semburat ketakutan di wajahnya. Kamu terlalu baik, Tuan Yue. Kabut merah muda di tubuh Yu Ji Lan Lan menghilang, memperlihatkan wajah lembut dan cantik dengan pipi yang merona. Ning Suai menyingkirkan mayat Mo Taigong dan berencana menjualnya dengan harga bagus di konferensi. Dia kemudian berlari dan tercengang setelah melihat kecantikan Yu Ji Lan Lan. Dua mimisan keluar dari hidungnya. Para penguasa sesat tahu bahwa latar belakang Ning Suai tidak sederhana karena dia bisa mengeluarkan persenjataan yang mendominasi. Mereka berdiri dan menariknya ke tempat duduk. Ning Suai tidak menahan diri dan memilih tempat duduk yang dekat dengan Lan Lan. Hidungnya terus berdarah ketika mencoba memulai percakapan, saya mendengar raksasa terletak di sebelah Timur Jin. Wilayah mereka terhubung dan ada perang setiap tahun. Pasukan mereka tidak lebih lemah dari pasukan perang. Kedua belah pihak telah menang dan kalah beberapa kali selama bertahun-tahun. Bining Suai bertindak seolah-olah dia mengenal negara Luo Cha dengan sangat baik, seperti seorang sarjana konfusianisme yang berbicara dengan riang dan jenaka. Yu Ji Lan Lan masih diselimuti kabut tipis. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tentara Sen Wu sedikit lebih kuat. Saya mendengar bahwa Raja Raksasa saat ini adalah seorang wanita dengan talenta hebat dan tangan besi. Dia memiliki kekuatan besar di usia muda, membersihkan musuh politiknya dan mengatur ulang pasukannya. Baru-baru ini, dia bahkan menempatkan pasukan di perbatasan. Rumor mengatakan bahwa dia ingin secara pribadi memimpin ekspedisi ke Timur Dinasti Jin untuk merebut 3.000 kota lagi untuk dinasti tersebut. Kata Ning Suai. Jantung Yu Ji Lan Lan berdetak kencang. Dia bertanya-tanya siapa pemuda berambut pendek dan berwajah gelap ini. Bagaimana dia bisa tahu banyak tentang dinasti Raksasa. Dia bahkan tahu tentang pengerahan pasukan. Apakah dia sengaja mengatakan ini untuk menakutinya? Tapi melihat penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang pintar dengan kebijaksanaan luar biasa. Sebaliknya, dia tampak seperti orang bodoh yang tergila-gila yang akan bertindak bodoh saat melihat seorang wanita. Feng Feiyun diam-diam mengalihkan pandangan poeniksenya untuk mengamati perubahan di mata Yu Ji Lan Lan sambil minum dan mengobrol dengan para penguasa sesat. Para penguasa sesat secara alami mendengar kata-kata Ning Suai dan terkejut. Semua orang di Jin fokus pada perang di dalam dinasti dan tidak menyangka bahwa dinasti Raksasa di Timur telah mempersiapkan pasukan mereka. Ini bukan kabar baik bagi para pembudidaya di sini. Yu Ji Lan Lan menghindari topik itu dan tersenyum, mengenai bakat dan metode, Kaisar Jin Anda bahkan lebih baik daripada Raja Raksasa. Dia baru naik tahta selama beberapa tahun namun dia telah memasang kroni-kroninya dan melenyapkan para pembangkang untuk memperkuat kekuasaannya. Raksasa King menghabiskan beberapa dekade di atas tahta untuk membereskan kekacauan itu. Feiyun tersenyum dan berkata, sayang sekali dinasti Jin sedang dalam kekacauan saat ini. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa menghindari kehancuran negara. Lan Lan berkata, Jin sedang dalam kekacauan sekarang karena kehendak surga. Sungguh menakjubkan dia bisa melakukan ini. Jika itu orang lain, dinasti itu akan hilang sekarang. Haha, itu benar. Feng Feiyun menatapnya dalam-dalam dan tersenyum, saya mendengar bahwa dinasti Raksasa memiliki banyak pahlawan wanita. Saya yakin Nona Yu Ji dan Raja Raksasa sangat cantik. Yu Ji Lan Lan mengerutkan bibirnya dan tersenyum malu-malu, aku hanya wanita yang tercelah, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Raksasa Soverein? Seorang penguasa sesat menggelengkan kepalanya, dikatakan bahwa sekte kultivasi ganda Yin yang adalah salah satu sekte teratas di dinasti Raksasa. Para wanita di sekte tersebut memiliki status yang sangat tinggi. Begitu mereka menemukan seseorang yang mereka sukai, mereka akan mengejarnya. Dia dengan sekuat tenaga. Ketika mereka berkultivasi ganda, mereka akan menikah dengan pria itu dan tidak akan memiliki hubungan dengan pria lain. Ning Suai berkata dengan ekspresi bersemangat, saya pernah mendengar ini sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa wanita dari kultivasi Yin yang memandang rendah wanita yang memiliki hubungan bebas dengan pria di sekte mereka. Mereka bangga menemukan pendamping Dao yang berbakat dan menikah dengan klan atau sekte yang kuat. Lan Lan menganggup dan tersenyum, itu benar. Prinsip umum kultivasi ganda adalah menyatu dengan grandau dunia, saling melengkapi. Nafsu adalah nomor dua dari nafsu. Itulah mengapa wanita di sekte ini lebih tertarik pada cinta daripada nafsu. Jika kita dapat menemukan pendamping Dao yang sangat berbakat, maka para wanita dari sekte kultivasi ganda kita juga akan menjadi lebih berbakat setelah berkultivasi ganda dengannya. Kultivasi ganda dengan seorang kultivator dengan talenta rendah malah akan menurunkan talenta kita sendiri. Jika kita bisa menikah dengan klan atau sekte yang kuat, itu akan memperkuat sekte kita juga. Ning Suai dengan cepat menawarkan dirinya, saya berbakat selain memiliki latar belakang yang kuat. Nona Yuji, jika Anda tidak memiliki pendamping Dao, dapatkah Anda mempertimbangkan saya? Kamu tidak takut dengan si cantik berbaju merah yang mengejarmu tadi? Yuji Lan Lan terkekeh. Banyak orang melihat Ning Suai dikejar oleh si Ehong Lian. Tentu saja, ini tidak luput dari perhatian seorang ahli seperti Lan Lan. Ekspresi Ning Suai menjadi pahit dan air mata hampir mengalir di pipinya. Dia masih tidak mau menyerah, apakah Nona Yuji punya pendamping Dao atau tidak? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jadi bagaimana jika saya tidak? Lan Lan membalas. Aku akan sangat sedih jika melakukannya. Ning Suai memasang ekspresi menyedihkan. Saya di sini untuk menemukan seorang jenius sejarah untuk menjadi mitra Dao saya. Kata Yuji Lan Lan. Semua orang mengangguk. Yuji Lan Lan berkata bahwa kultifasi ganda adalah metode mistis. Begitu dia berkultifasi ganda dengan seorang jenius sejarah, dia akan dapat mencapai tingkat bakat yang sama dengannya dan menjadi seorang jenius sejarah. Ini adalah perpaduan Yin dan Yang yang dibicarakan oleh para Taoist. Yang adalah Master Yin dan yang diikuti oleh Master Yin. Terlepas dari seberapa berbakat pria yang dia gandakan, bakatnya juga akan mencapai level yang sama dengannya. Oleh karena itu, para wanita dari sekte kultifasi ganda Yin yang sangat berhati-hati ketika memilih pendamping Dao, tidak seperti pria dari sekte kultifasi ganda Yin Yang. Para wanita dari sekte kultifasi ganda Yin yang bahkan memandang rendah mereka yang bermain-main dengan para pria di sekte tersebut. Mereka merasa bahwa itu adalah tanda memanjakan nafsu Indriya dan sangat tidak bertanggung jawab terhadap masa depan mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai ranah kultifasi tinggi seumur hidup mereka. Ada hampir 20 jenius sejarah di Jin, paling banyak dalam sejarah. Sebagai Master Sekte Kultifasi Yin Yang, Lan Lan secara alami memilih untuk datang ke Jin untuk mencari pendamping Dao. Tidak hanya dia akan memiliki pilihan yang lebih luas, dia juga akan dapat mencapai tingkat sejarah. Ning Suai dalam suasana hati yang baik dan tersenyum, baguslah bahwa Anda tidak memiliki pendamping Dao. Nona Yuji, apakah Anda memiliki seseorang dalam pikiran? Semua pria di sini menoleh. Akan menjadi kehormatan besar jika seseorang bisa menarik perhatiannya. Ada tiga alasan. Pertama, dia adalah gadis tercantuk di dinasti raksasa. Tak perlu dikatakan, dia adalah kandidat ideal untuk semua jenius. Kedua, dia memiliki kultifasi yang hebat selain bertanggung jawab atas sebuah sekte. Dia kuat dan berpengaruh. Ketiga, dan yang paling penting, prinsip kultifasi para wanita dari Sekte Kultifasi Gandayin yang adalah bahwa hasrat fisik adalah sekunder dari nafsu. Begitu mereka jatuh cinta dengan seorang pria, mereka akan mempercayakan semua perasaan mereka kepadanya, dan mereka tidak akan pernah berubah sampai mati. Ada dua kandidat. Yang pertama adalah Tuan Muda Sesat, nomor satu di daftar atas. Rumor mengatakan bahwa orang ini sangat kuat, bijaksana, dan berbakat. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari murid Dewa Li Xiaonan dari Istana Roh Suci Kultifasi Gandayin yang akan memungkinkannya memiliki bakat yang sama dengan Li Xiaonan selain mendapat dukungan dari kekuatan mengerikan seperti Kuil Senluo. Wajah cantik Yuji Lanlan memiliki sedikit asap yang keluar dari kulitnya yang seputih salju. Beberapa pria yang hadir mengangguk, sementara yang lain menghela nafas sendiri. Bagaimana dengan yang kedua? Feng Fei Yun bertanya. Itu jenius nomor satu jin, putra iblis Feng Fei Yun. Rumor mengatakan bahwa bakatnya adalah yang terbesar dalam sejarah jin. Kesengsaraan buminya menyebabkan 13 sungai batu selama kesengsaraan bumi. Selain itu, dia memiliki darah iblis jadi fisiknya sangat kuat. Dia adalah Raja Ilahi Jin di usia yang begitu muda selain kejam dan mampu melakukan hal-hal keterlaluan untuk wanita yang dicintainya. Selain itu, dia memiliki seluruh dinasti sebagai pendukungnya. Kultivasi ganda bersamanya juga akan mendapatkan dukungan dari kekuatan besar. Feng Fei Yun sangat gembira setelah mendengar ini. Dia tidak berharap dirinya memiliki begitu banyak manfaat. Of! Ning Suai tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sangat keras hingga perutnya sakit. Dia berkata, Jika kamu pergi mencarinya, saya yakin dia tidak akan sopan. Senyum di wajah Feng Fei Yun membeku. Liu Ruixin yang berdiri di belakangnya juga tertawa. Namun, dia menahannya setelah merasakan aura dingin yang datang dari Feng Fei Yun. Bakatnya hebat tapi dia mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Dia terjebak di Gunung Kuali Perunggu. Aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri selama sisa hidupnya. Penguasa alam kegelapan mencibir. Suasana di dalam ruangan menjadi sedikit suram saat Fei Yun dibesarkan. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Aku tidak takut ditertawakan, Tapi aku berpartisipasi dalam konferensi sesat untuk bertemu Tuan Muda. Yuji Lanlan tersenyum. 765 Pengumpulan jalan jahat sudah dekat. Sebagai pintu gerbang ke Gunung Potala, kota kuno itu menjadi semakin gaduh dan semraut. Setiap saat, terdengar suara perkelahian dan pembunuhan. Setiap saat, ada orang yang terbunuh. Kerumunan kejahatan berkumpul bersama. Ini adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Di dalam istana Giyok, Lilin dan Anggur dinyalakan. Percakapan dengan Yuji Lanlan hanyalah selingan kecil. Tiga penguasa dengan cepat beralih ke topik utama. Seorang leluhur dari alam tak bernyawa berdiri dan menuangkan Anggur untuk Feng Fei Yun. Wajahnya yang keriput penuh dengan senyuman, konferensi ini hanyalah kepura-pura bagi Kuil Sen Luo untuk menyatukan faksi sesat. Mereka harus memilih pemimpin baru saat waktunya tiba. Dengan Raja Sesat di sini, dia pasti akan menjadi yang berikutnya. Pemimpin. Semua orang menjadi geli dan menatap Fei Yun dan Ning Suai, entah sengaja atau tidak. Feng Fei Yun sudah siap secara mental sebelum diundang. Penguasa dari tiga alam berkumpul di sini untuk berperang melawan Kuil Sen Luo. Dia menunjukkan kultivasi yang hebat dalam pertarungannya melawan Violet Seaking sehingga dia menjadi target mereka. Tiga alam adalah kekuatan sesat kuno tetapi Kuil Sen Luo seperti matahari di langit saat ini. Bahkan ketiga alam bersama tidak akan cocok untuk itu. Itu sebabnya mereka mencari sekutu yang kuat. Yuji Lanlan dan Yizhen Feng sama-sama menjadi target. Namun, mereka tidak menyangka Lanlan datang ke konferensi untuk berhubungan dengan tuan muda yang sesat itu. Bukan ide bagus untuk merekrutnya untuk melawan Kuil Sen Luo. Fei Yun menyesap dan meletakkan cangkirnya, Raja Sesat mungkin tidak bisa menjadi penguasa Faksi Sesat. Saya mendengar ada keberadaan mengerikan di Gunung Potala dengan kultivasi yang tak terduga. Kuil Sen Luo ingin menyatukan Faksi Sesat, jadi keberadaan ini tidak akan mudah dikompromikan. Saudarai, Anda berbicara tentang makhluk tercerahkan tak terkendali Gunung Potala. Dia memang karakter yang hebat. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya di Jin selama hampir seribu tahun. Beberapa orang mengatakan dia telah meninggal sementara yang lain mengatakan dia telah pergi dinasti. Kata seorang leluhur dari Neter Rilem. Feng Fei Yun tidak tahu banyak tentang Gunung Potala. Dia hanya mendengar dari cendikiawan surga menghitung bahwa Raja Ilahi Tua memiliki hubungan yang dalam dengan keberadaan yang menakutkan ini. Ini membuktikan bahwa keberadaan ini masih hidup. Feng Fei Yun dan Long Luo Fu berspekulasi bahwa keberadaan di Gunung Potala ini terkait dengan klan kerajaan, bahkan mungkin senior dari klan kerajaan. Feng Fei Yun berspekulasi bahwa keberadaan ini adalah permaisuri paling menonjol dalam sejarah Jin, permaisuri Long Jiangling. Namun, Long Luo Fu menolak ide ini dan dia tidak memikirkannya lagi. Apakah makhluk tercerahkan tak terkendali ini laki-laki atau perempuan? Fei Yun bertanya setelah datang ke Gunung Potala. Orang-orang di tingkat makhluk tercerahkan tak terkendali selalu sulit dipahami. Namun, dia mendirikan Gunung Potala sendirian, dan hanya dalam seribu tahun, dia menjadikannya salah satu kekuatan puncak dari jalan rusak. Dari sana, Anda dapat melihat bagaimana kuat dia. Dia benar-benar karakter yang mengguncang seluruh dinasti seribu tahun yang lalu. Dia seorang diri menaklukkan enam klan terbesar di luar empat klan besar. Tidak seorang pun di dunia ini yang berani menentangnya. Setelah seribu tahun, enam klan Gunung Potala bahkan lebih makmur dari sebelumnya. Namun, mereka tidak bisa dibandingkan dengan namanya. Hanya namanya saja sudah meninggalkan warisan selama seribu tahun. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Makhluk tercerahkan tak terkendali belum menunjukkan dirinya selama seribu tahun. Adapun apakah dia laki-laki atau perempuan, saya khawatir hanya sedikit orang yang tahu. Kami bahkan belum lahir ketika dia mendominasi dunia. Haha. Semua penguasa sesat penuh pujian ketika datang ke makhluk tercerahkan tak terkendali. Jika dia masih di Gunung Potala, dia cukup kuat untuk menghadapi raja sesat itu. Penguasa alam kegelapan menyimpulkan. Penguasa alam tak bernyawa menggelengkan kepalanya. Kakak Ji, kamu belum melihat seberapa kuat raja sesat itu. Aku melihatnya ketika aku pergi ke Gunung Kuali Perunggu. Tingkat kultifasinya di luar imajinasi kita. Bahkan penguasa istana roh dan dewi sihir surgawi bersamanya. Makhluk tercerahkan tak terkendali di Gunung Potala mungkin bukan tandingannya. Raja sesat sudah menjadi ahli nomor satu di Jin 1800 tahun yang lalu. Semua orang berbicara satu demi satu tentang file emperor sebagai musuh besar. Tentu saja, ada juga orang yang mengagumi basis kultifasi kaisar keji dan memandangnya sebagai makhluk surgawi. Feng Feiyun lebih peduli tentang identitas sebenarnya dari Enlightened Bang. Mungkin dia bisa bertanya kepada Scholar Heaven Calculating. Dengarkan, serahkan pot yang dimuliakan dari darah atau kalian semua akan mati. Di kegelapan malam, suara seorang gadis muda terdengar. Suaranya renyah dan membawa nada ke kanak-kanakan. Namun, kekuatan menusuk suaranya sangat kuat. Terutama ketika dia mengucapkan kata-kata, semua mati, itu membuat orang merasa ngeri. Semua pembudidaya jahat di kota kuno terkejut dan berkumpul. Berdiri di jalan kuno di malam hari, mereka dapat melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 8 atau 9 tahun berdiri di atas kursi perunggu besar. Kursi perunggu ditempatkan di tengah jalan di luar pavilion Istana Giyok. Ada tiga lapis selimut dupa di atasnya, mewah dan mewah. Gadis kecil ini cantik dan bersih. Kulitnya berkilau dan tembus cahaya, dan dia mengenakan kemeja kuning muda. Wajahnya seperti telur bebek. Dia tampak seperti gadis kecil yang tidak berbahaya dengan gigi yang hilang. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia akan mengatakan sesuatu seperti kalian semua. Dari mana asalmu? Apakah kamu tahu siapa yang duduk di sana? Itu Yizen Feng yang membunuh Violet Seaking dan penguasa tiga alam. Jangan ribut di sini, mereka akan memasakmu dan memakanmu. Raksasa setengah langkah tertawa. Makan saya. Mengapa anda ingin makan saya? Gadis kecil itu lugu dan mengemaskan. Dia berdiri di kursi perunggu tinggi tanpa alas kaki dan memegang cermin roh warna-warni di tangannya yang pucat. Mata bulatnya berkedip terus-menerus. Dia masih menggerogoti lengan seorang pria. Dia tertawa sinis, karena kamu putih dan lembut, dan dagingmu enak. Setelah mengatakan itu, ahli korab mengulurkan tangan untuk meraih gadis itu. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Sepertinya orang yang ingin memakan daging manusia adalah dia. Gadis itu membalik cermin di tangannya, dan seberkas cahaya pelangi keluar darinya. Itu langsung membuat lubang berdarah di dada pemimpin korab itu, dan dia jatuh ke tanah. Luf! Darah berceceran di mana-mana. Gadis kecil itu menyentuh wajahnya dengan tangan kecilnya. Dia cemberut dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku memang terlihat cantik dan lembut, tapi bagaimana aku bisa dimakan dengan begitu mudah? Kamu berani membunuh adik laki-lakiku. Gadis kecil, aku akan menggorengmu dalam wajan. Seorang pria berjubah hitam yang memegang tombak berwarna merah darah terbang keluar. Dua jiwa binatang yang bermutasi memadat di tubuhnya. Dia mendarat di tanah dengan ledakan dan menghancurkan jalan, meninggalkan dua jejak kaki yang dalam di tanah. Ini adalah penguasa sesat dari tingkat raksasa. Tombak di tangannya menyerupai naga darah yang meraung. Dia menganggap gadis kecil itu sebagai musuh besar. Ledakan. Seorang pria setinggi 5 meter yang mengenakan baju besi merah terbang seperti singa. Dia mengulurkan tangan dengan telapak merah dan langsung menamparkan raksasa sampai mati di jalan. Kemudian, dia menginjak tanah dan menghancurkan raksasa itu menjadi berkeping-keping. Kedua tangannya diletakkan di depan dadanya, mengeluarkan dentang logam saat dia meraung. Kamu berani tidak menghormati putri. Kamu mencari kematian. Big Red, kamu harus baik. Jangan berteriak di malam hari, bagaimana jika mengganggu tidur orang lain. Kata gadis itu. Harimau setinggi 5 meter yang membunuh raksasa itu langsung berlutut di tanah. Lututnya mematahkan lantai batu saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, Maafkan aku, putri. Berdiri. Mata sang putri berkilat saat dia berbicara dengan suara jernih. Para penguasa sesat di dekatnya ketakutan. Siapa gadis ini? Seorang putri. Dari mana asalnya? Mengapa pria ganas yang membunuh raksasa berlutut di hadapannya? Ini tidak bisa dipercaya. Kerumunan menjadi lebih terkejut. Lebih dari 10 pelayan keluar dari kegelapan dan berlutut di samping gadis itu. Semua pelayan ini memiliki penampilan yang aneh dan tidak satupun dari mereka yang normal. Beberapa memiliki 3 mata, beberapa memiliki 2 ekor logam, dan beberapa merangkak di tanah seperti monyet. Namun, semua pelayan ini sangat kuat dan aura mereka ganas. Tak satupun dari mereka yang lebih lemah dari pria setinggi 5 meter itu. Kali ini, semua pemimpin jalur korab di seluruh kota terkejut. Bahkan beberapa leluhur jalan rusak bersembunyi di bayang-bayang, mencoba menebak asal-usul kelompok orang misterius dan kuat ini. Semua orang di istana Giyok terdiam. Mata semua orang terfokus pada Bi Ning Suai. Ekspresi Ning Suai yang sudah gelap menjadi semakin gelap saat dia berkata, gadis itu adalah Putri Raja Dunia Yang, Putri Kecil Dunia Yang. Para penguasa sesat di pavilion terkejut setelah mendengar ini. Gadis itu adalah Putri Raja Dunia Yang. Ini akan merepotkan, hanya sedikit kecerobohan dan mereka akan mendapat masalah besar. Faktanya, mereka semua tahu bahwa Bi Ning Suai memiliki pot permuliaan darah. Mereka mengira Bi Ning Suai adalah penerus Raja Dunia Yang, jadi mereka mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Namun melihat situasi saat ini, orang ini justru mendapatkan pot tersebut dengan cara ilegal. Sekarang Putri Kecil dari Raja Dunia yang datang mengetuk pintu mereka, tidak ada yang berani membantunya. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan malam ini, aku khawatir aku harus kembali lebih awal. Penguasa wilayah Domain Gelap adalah orang pertama yang pergi bersama penguasa Domain Gelap lainnya. Mereka berjalan keluar dari Istana Giyok. Kudengar ada lelang jalur rusak di kota kuno pemandu malam ini. Aku telah mengincar harta karun selama 200 tahun. Kali ini, aku pasti akan mendapatkannya. Kita tidak boleh melewatkannya. Pemimpin Deliveless Realm buru-buru pergi bersama para pemimpin jalur korap. Brother Yi, Gatemaster Yuji, Brother B, Neterworld Realm kita masih perlu mempersiapkan konferensi, kita harus pergi juga. Para penguasa dari Neterworld juga pergi. Tuan sesat yang memanggil satu sama lain saudara sekarang menggunakan segala macam alasan untuk pergi. Mereka pergi dengan sangat tegas dan dingin. Mereka jelas tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. 766 Di dalam pavilion, Feng Fei Yun sedang duduk di sana dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia mengangkat cangkirnya ke bibirnya dan menyesapnya. Suara gemerici keluar dari tenggorokannya, menunjukkan ekspresi mabuk. Ning Suai menatapnya tanpa rasa takut di wajahnya. Senyum mekar di wajahnya yang gelap ketika dia bertanya, mengapa Kak Yi belum pergi? Feng Fei Yun meletakkan cangkirnya dan memerintahkan Liu Ruixin untuk mengisinya sebelum menjawab, seorang wanita seperti Nona Yuji tidak pergi. Apa menurutmu aku pengecut yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Nona Yuji? Yuji Lanlan memang tidak pergi dengan penguasa tiga alam. Dia adalah kecantikan yang sangat bagus dengan kabut merah muda menyelimuti wajahnya. Seseorang tidak dapat melihat ekspresinya, tetapi orang dapat mengatakan bahwa dia sedang tertawa. Tawanya seindah kembang api di malam musim panas. Dia berkata, dunia yin dan yang sangat kuat dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada bidat yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Mereka tidak lebih lemah dari istana roh suci dalam hal kekuatan. Namun, sejak zaman kuno, alam yin dan yang telah dibatasi oleh dunia batin. Tiga aneh dan tiga kejahatan tidak bisa keluar sesuka hati. Selain itu, raja yang dan ibu yin menahan mereka, jadi reputasi mereka tidak sehebat istana roh suci. Itulah mengapa aku tidak bisa sebebas bangsawan mudai. Jika aku membantu kakak bi dan menyerang putri kecil itu, seluruh sekte kultifasi yin dan yang akan berada dalam masalah. Itu sebabnya saya tidak bisa melakukan apa-apa malam ini. Paling-paling, saya akan berdiri di pavilion dan mengibarkan bendera untuk kalian berdua. Ning Suai tiba-tiba berdiri dan menepuk dadanya, Nona Yuji jauh lebih baik daripada penguasa tiga wilayah. Anda tidak perlu merasa bersalah. Saya yang menyebabkan ini, jadi saya akan menghadapinya sendiri. Aku tidak terbebani oleh sekte atau klan, aku bisa membantumu. Feng Feiyun dengan lembut mengetuk meja dengan senyum anggun. Pada saat ini, seorang iblis wanita cantik keluar dari kehampaan. Itu adalah kakak perempuan senior Yuji Lan Lan, Yuji Man Miao. Dia meminta Yuji Lan Lan untuk pergi dan tidak terlalu dekat dengan Ning Suai dan Feng Feiyun agar dia tidak membawa bencana ke sekte tersebut. Namun, Lan Lan dengan tegas menolak. Dia mengklaim bahwa dia hanya minum di pavilion dunia yang jika dunia yang ingin menghukumnya, dia hanya bisa menerimanya. Kekuatan Yuji Lan Lan memenangkan hati Ning Suai dan Feng Feiyun. Ada terlalu banyak wanita cantik di dunia ini, tetapi wanita cantik dan berprinsip sangat sedikit dan jarang. Mereka layak dikagumi. Suara sang putri datang dari jalan di bawah, Bi Ning Suai, Yi Zhen Feng, kalian berdua bajingan, jika kalian tidak menyerahkan periuk yang diagungkan, aku akan memandikan kota dengan darah. Para pemimpin jalan jahat di kota kuno semuanya menyeka keringat dingin di wajah mereka. Mereka merasa putri kecil berusia delapan atau sembilan tahun ini terlalu biadab. Dengan sedikit provokasi, dia ingin membantai seluruh wilayah. Jika dia dewasa, dia pasti akan menjadi bintang pembunuh lainnya. Ning Suai membuka jendela dan duduk di sebelahnya sambil menyeringai, adik perempuan, lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan kakak laki-lakimu? Merah besar, potong kepalanya. Putri kecil dunia yang yang berdiri di kursi perunggu besar, wajahnya yang kecil dingin. Pria setinggi lima meter dengan armor merah mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga, menyebabkan pasir dan kerikil di jalan beterbangan kemana-mana. Tubuhnya melesat seperti bola meriam dan mengulurkan tangan untuk memelintir kepala Ning Suai dengan telapak tangannya yang besar. Persetan. Ning Suai menjerit dan melompat mundur dari jendela. Bayangan putih melintas melewatinya saat Feng Feiyun terbang keluar jendela dan bentrok dengan pria setinggi lima meter itu, memaksanya mundur. Pada saat yang sama, tubuh Feng Feiyun juga terbang dan mendarat di atap istana Giyok. Pria setinggi lima meter itu dengan cepat mundur di jalan kuno. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sejumlah besar rumah akan runtuh. Dia terus mundur ke ujung jalan kuno sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya yang besar. Mata besarnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat tinjunya lalu ke Feng Feiyun di atap dan tertawa, bagus, kamu cabul. Kamu cukup kuat, ayo pergi lagi. Pria ganas setinggi lima meter itu dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya terbang sekali lagi, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune padat. Aliran angin mengalir melalui tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya ditutupi lapisan lonceng tembaga. Ledakan. Feng Feiyun juga terbang pada saat yang sama dan bentrok dengan pria itu. Tinju mereka bertabrakan dan meledak dengan ledakan menggelegar. Keduanya bertarung dari langit sampai ke awan dan dari awan sampai ke laut selatan, menciptakan gelombang besar. Kemudian, mereka kembali ke kota kuno dan menghancurkan setengahnya. Akhirnya, mereka bangkit kembali dan terus bertarung di langit. Setiap kali tinju mereka bertabrakan, dua naga sejati akan terbang keluar. Feng Feiyun tidak menyangka tubuh pria ini begitu menakutkan sehingga bisa bersaing dengan tubuhnya sendiri. Keduanya mampu melepaskan kekuatan naga sejati. Dalam sekejap, langit malam dipenuhi bayang-bayang naga dan raungan mereka mengguncang sembilan cakrawala. Namun, Feng Feiyun tidak tahu bahwa pria itu bahkan lebih terkejut. Dia adalah keilahian logam dari anomali kosmik, diciptakan dari lima elemen alam. Dia berkultivasi selama lebih dari 7.000 tahun di dunia yang, jadi umur hidupnya beberapa kali lebih lama dari para makhluk tercerahkan itu. Tubuhnya cukup kuat untuk membunuh raksasa dengan satu pukulan, tapi tubuh pemuda ini bahkan lebih kuat darinya. Lengan pria itu menunjukkan tanda-tanda putus. Dia sangat kesakitan, tetapi dia masih menggertakkan giginya. Dia tidak percaya bahwa tubuhnya lebih lemah dari manusia. Ledakan Tujuh tulang finix di tubuh Feng Feiyun menyala dan meledak dengan nyala api yang mengerikan. Dia menginjak bahu pria itu dan mendorongnya ke tanah, lalu menendangnya. Pria setinggi 5 meter itu berjongkok dan mengambil posisi bertahan. Dia bergerak di tanah, meninggalkan parit sedalam setengah meter dan panjang tujuh mil di tanah. Uhuk-uhuk, luar biasa, pria setinggi 5 meter itu terbatuk dan memuntahkan darah emas. Dua yang mulia dunia lainnya membantunya. Telapak tangan Feng Feiyun agak sakit, tapi dia masih acuh-ta'acuh. Dia berdiri di atas pavilion dan melihat ke bawah, jika Anda menginginkan pot yang ditinggikan, beri tahu raja yang untuk datang dan mengambilnya sendiri. Aku putri yang monark, aku bisa membantunya mendapatkannya kembali. Sang putri berkedip dengan matanya yang cerah. Dia kehilangan satu gigi sehingga suaranya agak bocor. Bah, siapa yang tahu apakah kamu putri yang monark atau bukan? Bagaimana jika kamu palsu? Feng Feiyun tidak membelinya. Ning Suai juga melompat ke atas jendela dan tertawa, benar. Bukannya saya tidak ingin menyerahkan pot yang ditinggikan, saya hanya takut Anda palsu. Sang putri agak cemas saat wajahnya memerah, aku putri dari dunia yang putri yang monark, kenapa kamu tidak percaya padaku? Gadis kecil, kamu pikir kamu bisa menipu kakek bi dengan trik kecilmu, haha. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya adalah putra baptis yang monark, tetapi siapa yang akan mempercayai saya? Ning Suai jelas sedang berusaha untuk berselisih dengan senyum ceria di wajahnya. Kalian berdua benar-benar menyebalkan. Dua bajingan. Bajingan, saya akan membunuh kamu. Aku harus membunuhmu. Putri kecil dimensi yang mengertakkan gigi kecilnya dengan erat, dan dia marah sampai menginjak kaki kecilnya yang seputih salju saat dia memberi perintah. Serang bersama, pukul dua anak nakal itu, Selain pria yang terluka itu, selusin pelayan juga bergegas maju. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan basis kultivasi mereka ganas. Kebanyakan dari mereka tidak lebih lemah dari pria yang terluka itu. Seolah-olah selusin gunung besar menekan, memberi orang rasa penindasan yang luar biasa. Di depan selusin ahli dari dunia yang ini, istana giyok bertingkat lima itu seperti selembar kertas. Seluruh kota diselimuti atmosfer yang menindas, menyebabkan raksasa sesat gemetar ketakutan. Seolah-olah pusaran energi sedang berkumpul. Pinjamkan aku pot permuliaan darahmu. Ning Suai sekarang memperlakukan Feng Feiyun sebagai perisai yang kokoh, jadi dia melemparkan pot itu ke tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun menerima pot dan menyalurkan semua energi rohnya ke dalamnya, mengembunkan energi jahat yang mengerikan. Awan berdarah besar terbentuk saat kekuatan dominating armament dilepaskan sepenuhnya, mencakup radius 800 mil. Ini adalah kekuatan persenjataan yang mendominasi, menyebabkan raksasa sesat di kota melarikan diri ribuan mil sebelum mereka merasa aman untuk sementara. Ledakan. Feng Feiyun mengaktifkan aura pembunuh pot yang ditinggikan itu. Seluruh langit menjadi merah seolah lautan darah bergulir. Sinar yang menyilaukan terbang keluar dan menebas abnormalitas dengan dua ekor logam. Makhluk itu berlumuran darah dan jatuh dari langit, kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Jika bukan karena kultivasinya yang kuat, sinar ini akan memotongnya menjadi dua. Gemuruh. Dengan Blood Bank Exalted Pot diaktifkan, tekanan besar menyebabkan semua bangunan di kota runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Bahkan lempengan dan dinding batu hancur menjadi bubuk. Ini adalah kekuatan senjata pembunuh penekan dunia, tak terbendung. Itu membuat retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi besar, beberapa di antaranya panjangnya lebih dari 100 li, langsung terhubung ke Laut Selatan, menyebabkan air laut di Laut Selatan mengalir masuk. Dia sebenarnya sekuat ini. Dengan mata berkabut, istri pemimpin sekte dari sekte 10.000 hukum mengangkat sudut topi bambu putihnya, memperlihatkan kulitnya yang seperti batu giyok. Melihat pemandangan mengejutkan di luar jendela, Mata aprikot Yuji Lan Lan beriak seperti air. Dia berdiri di bawah jendela vermilion seperti anggrek yang tenang dan berkata, meskipun dia memiliki persenjataan yang mendominasi seperti pot yang ditinggikan, bahkan makhluk tercerahkan semu tidak dapat menghentikan lebih dari 10 orang terhormat dari dunia yang sendirian. Konstitusinya mungkin bahkan lebih kuat daripada jenius sejarah agung biasa. 767 Yuji Manmiao adalah kakak perempuan Yuji Lan Lan. Dia berjalan dengan cara menggoda mengenakan dudou bunga persik. Dia hanya sedikit kurang cantik dari Lan Lan. Dia memiliki sosok yang berapi-api, dada penuh, pinggang ramping, dan sosok yang menggerahkan. Dia sangat tertarik pada Feng Feiyun dan tersenyum, saudari junior, fisiknya bahkan lebih kuat dari Jin Senyi. Aku semakin tertarik padanya, haha. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Yuji Lan Lan mengangkat alisnya dengan senyum lembut. Lebih baik aku tidak bisa menanganinya daripada jika dia tidak bisa. Yuji Manmiao menutup mulutnya sambil tersenyum. Wajahnya malu-malu dan bulu matanya melengkung. Pesonanya bahkan lebih kuat dari Yuji Lan Lan. Gadis-gadis lain di ruangan itu tidak tahan lagi. Pesona genit Lan Lan membawa aura murni dan suci sementara pesona Manmiao membawa pesona yang menggetarkan jiwa. Kultifasi Yi Zhen Feng memang menakutkan. Dia sendiri bertarung melawan lebih dari sepuluh yang mulia dan menggunakan pot yang ditinggikan untuk mengubah dunia menjadi kuali merah. Enam yang mulia terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sementara itu, Ning Shui mengeluarkan persenjataan mendominasi keduanya, Glacial Chakram. Ini adalah senjata penentu klan Beiming, tapi untuk beberapa alasan, itu jatuh ke tangannya. Pada saat ini, Chakra melepaskan energi dingin untuk melindungi pavilion. Seolah-olah lapisan S telah ditambahkan ke tempat itu. Ledakan. Feng Fei Yun menggunakan Swift Samsara untuk bergerak sangat cepat sehingga tidak ada bayangan. Dia menyapu pot yang ditinggikan seperti gunung berdarah dan menerbangkan dua yang mulia beberapa ratus mil jauhnya. Siapa yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Di luar pavilion, seluruh kota hancur. Tidak ada satupun ubin utuh yang tersisa. Setelah menerbangkan yang mulia terakhir, Feng Fei Yun menarik kekuatan pot. Tubuhnya berlumuran darah. Meskipun dia tampak perkasa dan mendominasi dalam pertempuran ini, dia masih terluka. Tentu saja, itu tidak serius. Energi emasnya beredar di sekujur tubuhnya dan dia sebagian besar sembuh. Sang putri berdiri di kursi perunggu dan dengan hati-hati menatap Feng Fei Yun dengan mata bulatnya yang besar. Dia mencengkeram cermin dengan erat dan berkata, jangan. Jangan mendekat. Feng Fei Yun berjalan ke depan dan meraih lengannya. Dia menariknya ke bawah dan membawanya ke pavilion sambil tersenyum, yang mulia, kembali dan beritahu raja yang bahwa sang putri terlalu sulit diatur. Aku akan mengajarinya sebentar. Jika dia tidak mempercayaiku untuk mengajarinya, lalu temui aku di Gunung Potala. Raksasa sesat dan yang mulia yang terluka mengutuk pikiran mereka. Mempercayai Anda, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada sang putri jika Anda membiarkan seorang pemerkosa mengajarinya. Yang mulia menyeret tubuh mereka yang terluka pergi. Feng Fei Yun tidak ingin mengambil nyawa mereka dalam pertarungan tadi. Lagi pula, kultifasi raja yang tak terduga. Paling tidak, Feng Fei Yun jauh dari tandingannya. Jika dia membunuh semua yang mulia, raja yang akan datang mencarinya dan tidak akan ada jalan untuk kembali. Kembalikan cermin itu padaku. Brengsek, kembalikan padaku. Sang putri memeluk lengan Feng Fei Yun untuk mengambil kembali cermin. Namun, Feng Fei Yun tidak berhasil menggigit tangannya. Sebaliknya, dia menggigit salah satu giginya dan jatuh ke tanah. Ning Suai berjalan mendekat dan mengambil gigi putih itu, haha. Gigi sang putri terlalu lemah, mereka benar-benar jatuh ke tanah. Sang putri menutup mulutnya dan dengan keras kepala berkata, gigi itu lepas, perlu diganti. Gigimu adalah harta karun, itu harus mendapatkan harga yang bagus dalam pelelangan. Ning Suai menggertakkan giginya dengan dua jari dan menyipitkan matanya di bawah cahaya lilin. Seolah-olah dia memegang manik roh berusia seribu tahun di tangannya. Dagunya terus mengangguk sambil bergumam, tidak buruk, tidak buruk. Kalian membuatku kesal, kembalikan gigiku. Putri kecil itu berlari dan ingin merebut kembali gigi itu dari tangan Ning Suai. Tidak, aku tidak mau. Yuji Lan Lan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gadis ini mungkin masih muda, tapi aura pembunuhnya terlalu kuat. Itu adalah hal yang baik baginya untuk mengalami sedikit kemunduran. Pada akhirnya, Yuji Lan Lan membawa sang putri pergi. Lagi pula, tidak nyaman bagi Feng Feiyun dan Ning Suai untuk membawa seorang gadis kecil bersama mereka. Raksasa juga pergi, hanya menyisakan Ning Suai, Feng Feiyun, dan lima wanita yang dibawa Feng Feiyun bersamanya. Semuanya memakai topi bambu dan tidak berani berkata apa-apa. Feng Feiyun menciptakan penghalang untuk mengisolasi ruangan. Dinding dan jendela ditutupi dengan cahaya kemasan yang redup. Ning Suai sedikit gugup, dia duduk tegak dan dengan hati-hati berkata, Kakak Yi, saya tidak punya uang atau seks, jangan merampok saya. Aku ingin melihat Skolar Heaven kalkulating. Feng Feiyun langsung ke intinya. Aku, aku tidak tahu siapa dia. Ning Suai mengerutkan alisnya dan hampir melompat keluar jendela. Namun, saat dia hendak berjinjit, dia menurunkan kakinya lagi dengan ekspresi terkejut. Kemudian, dia tertawa sampai seluruh tubuhnya kram. Otototot di wajah Feng Feiyun menyesuaikan saat auranya berubah. Akhirnya, dia kembali menjadi Feng Feiyun dengan alis seperti pedang dan jembatan hidung yang tinggi. Mata merahnya sangat memikat seperti ember. Dia kembali menjadi Feng Feiyun. Ning Suai tertawa dan menamparkan meja, sial, aku bertanya-tanya siapa yang bisa begitu menakjubkan. Jadi kamu, luar biasa, kamu bahkan lolos dari gunung Kuali Perunggu. Di luar Bay Ruk Suai, empat lainnya akhirnya melihat penampilan asli Feiyun. Mereka menatap penampilannya yang gagah berani, terutama matanya yang memesona. Setengah dari mereka langsung terpesona olehnya, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Saya tidak berpikir. Saya tidak menyangka pria ini begitu tampan. Liu Ruk Sin sedikit tergila-gila. Dia menarik-narik roknya sambil tersipu. Suasana hati Ye Si Wan cukup rumit saat ini. Dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak memahami Paman Yun ini. Dia tidak bersemangat atau bahagia sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sedikit kecewa. Dia tidak tahu mengapa dia kecewa. Adapun Musiru, dia juga sedikit terguncang tapi tidak sejelas Ruk Sin. Di sisi lain, Nyonya Huoyan Yan memasang ekspresi lucu. Matanya berapi-api saat dia mengerutkan bibirnya dengan rasa malu seorang gadis kecil. Jadi dia jenius nomor satu, Raja Ilahi saat ini, Feng Fei Yun. Apakah ini berarti dia juga memiliki kitab suci? Feng Fei Yun secara alami tidak bisa melihat ekspresi mereka karena topi mereka. Dia juga tidak peduli karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Setelah cukup tertawa, Ning Suai mau tidak mau bertanya bagaimana dia melarikan diri dari Gunung Kuali Perunggu dan mengapa dia mengubah namanya menjadi Yizen Feng. Feng Fei Yun hanya tersenyum dan berkata dengan nada serius, saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan cendikiawan, saya tahu Anda akan dapat menemukannya. Ning Suai melihat ekspresi serius Feng Fei Yun dan kehilangan mood untuk menggodanya, cendikiawan itu diundang oleh Master Klan Lu ke Gunung Potala. Kapan dia bisa kembali? Mata Feng Fei Yun menjadi serius. Gunung Potala dikelola oleh enam klan besar yang ditundukan oleh makhluk tercerahkan tak terkendali. Setiap klan sangat besar, nomor dua setelah empat klan besar. Klan Lu adalah salah satunya. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk kembali sebelum pertemuan besar jalan jahat. Orang pintar seperti dia yang berpura-pura sok akan populer kemanapun dia pergi. Ning Suai menggosok hidungnya dan berbisik, ku dengar klan Lu memiliki dua wanita cantik yang tiada taraf. Mungkin ketua klan akan menikahkan salah satu dari mereka dengannya, haha. Saat itu, kalian berdua akan menjadi kerabat. Kerabat macam apa? Feng Fei Yun tersenyum sebagai jawaban. Ning Suai menghela nafas sebagai tanggapan, saya telah melihat banyak pria yang tidak bertanggung jawab, tetapi saya belum pernah melihat orang yang sombong seperti Anda. Apakah Anda lupa tentang Putri Kebanggaan Aula ke-10, Lu Li Wei? Dia takut Feng Fei Yun akan lupa jadi dia mengingatkannya, iblis wanita yang kamu tiduri di prefektur Grand Selatan. Feng Fei Yun menggosok pelipisnya dan terkekeh, sepertinya aku ingat sedikit. Sepertinya kamu masih punya hati nurani. Rumor mengatakan bahwa Nona Lu Li Wei sangat cerdas dan sangat cantik. Pria manapun yang bisa menikahinya akan menjadi berkat di dunia fana. Banyak jenius muda mengejarnya di masa lalu. Sayangnya, nasibnya penuh kesialan dan dia batuk, batuk, saya tahu bahwa Anda tidak ingin bersikap kasar padanya karena darah iblis di tubuh Anda, tetapi Ning Suai meninggikan suaranya dan mengangkat bahu, kebenaran ada tepat di depan Anda. Dia putih dan lembut. Uhuk, uhuk, seorang gadis yang murni, namun kamu mencemarkannya. Saya mendengar bahwa dia tidak tersenyum sejak kembali ke Gunung Potala. Selain itu, dia mengasingkan diri di Gua Spektra dan tidak keluar selama tiga tahun. Huh. Dia melanjutkan, tapi kamu masih ingat dia, jadi kamu masih punya hati nurani. Kali ini, ketika kamu pergi ke Gunung Putuo, pergi ke Gua Abode Jiwa mati dan keluarkan dia. Minta maaf padanya dengan benar, dan katakan bahwa kamu, maaf, lain kali, kamu tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Batuk, Jangan tergoda oleh nafsu dan tidurlah dengannya lagi. Anda harus dilindungi, Anda harus anggun, dan memamerkan sikap jantan Anda. Ning Suai berbicara dengan ekspresi serius, seperti orang tua berbudiluhur dengan sikap bermartabat. Feng Feiyun terbatuk dan tersenyum, yang ingin saya katakan adalah saya ingat kakak perempuannya, Lu Ying Yin. Ketika saya memasuki seratus ribu tanah, saya pernah bertemu dengan saudara perempuannya. Saya menyelamatkan hidupnya, dan dia hampir berjanji untuk menikah dengan saya. Dia bahkan secara pribadi memberiku tanda dari iklan Lu dan menyuruhku pergi ke Gunung Potala untuk menemukannya. Karena itu, Feng Feiyun mengeluarkan lencana dan memainkannya. Bin Ning Suai mengambil token itu dan membaliknya. Setelah memastikan bahwa itu nyata, dia menutup matanya dan melolong. Pertama, kamu melakukannya dengan adik perempuanmu, dan sekarang kamu melakukannya dengan kakak perempuan orang lain. Apa binatang buas di dunia ini? Mereka mengatakan bahwa hidup dan mati adalah untuk satu sama lain. 768. Apakah Feng Feiyun benar-benar melupakan Lu Li Wei? Belum tentu. Paling tidak, dia tahu bahwa dia memiliki gelang segel darah di pergelangan tangannya dan itu berisi setetes darah Hongyan. Tujuan utamanya datang ke Gunung Potala adalah untuk mengambil gelang ini. Konferensi sesat adalah nomor dua. Kemudian lagi, apakah jalan sesat dapat disatukan atau tidak setelah konferensi tidak terlalu penting baginya? Itu hanya masalah kenyamanan. Masih ada lima hari sebelum konferensi, jadi kita akan pergi ke Gunung Potala besok. Saya harus menemui cendikiawan itu sebelum konferensi. Mata Feng Feiyun sangat serius. Energi yang menyilaukan terpancar dari tubuhnya seperti patung dewa. Ini adalah hasil dari mengolah kitab suci ulat emas. Ning Suai mengembalikan medalinya dan berkata, dengan medali Nonalu, tidak akan sulit untuk memasuki Gunung Potala sebelumnya. Aku akan pergi bersamamu besok pagi. Itulah yang kumaksud. Feng Feiyun tersenyum. Angin dingin bersiul di langit malam, meniup butiran pasir dan menghasilkan suara gemerisik yang aneh saat mereka bertabrakan satu sama lain di udara. Kota kuno itu hancur. Ada pagar yang rusak, dinding yang rusak, dan tumpukan debu. Hanya istana yang terbuat dari batu giyok dewa di tengahnya yang masih berdiri di sana dalam kondisi sempurna. Itu gemilang, dan diukir dengan burung finiks. Itu seperti kastil mewah di ujung dunia. Tembakan besar dari jalan jahat telah meninggalkan kota kuno dan pergi ke kota dan kabupaten sekitarnya untuk menginap. Kota kuno yang awalnya ramai malah menjadi sunyi dan sunyi. Saat itu sudah larut malam, tapi masih ada satu lampu di atas istana. Itu memancarkan cahaya lembut yang perlahan beriak seperti tangan kekasih yang membelai udara. Feng Feiyun awalnya memesan dua kamar, tetapi semua raksasa sesat telah pergi. Bahkan para pelayan dan pemilik toko tidak bisa ditemukan. Istana menjadi jauh lebih luas sehingga setiap orang bisa memiliki kamar. Feng Feiyun meminta Liu Ruixin mengambilkan air untuk kakinya. Setelah mandi, dia duduk di tempat tidurnya dan menurunkan tirai emas untuk mempelajari diagram kedua dari Kitab Suci, Diagram Ulat Sutra Muda. Diagram itu memiliki total 18 ribu transformasi, tetapi Feng Feiyun hanya mempelajari 400 di antaranya, bahkan tidak sepersepuluh darinya. Buda emas tujuh inci melayang di atas tempat tidur dan melahirkan tratai emas yang mempesona. Bentuk Ulat Sutra Muda tidak dapat diprediksi, terkadang dia mengangkat kepalanya, terkadang berbaring, dan terkadang dia mengayunkan tubuhnya. Feng Feiyun mengaktifkan Heavenly Phoenix gaze miliknya, menyebabkannya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Kecepatannya mempelajari diagram Ulat Muda meningkat secara signifikan seolah-olah dia mendapat bantuan dewa. Namun, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Impiannya untuk dengan tenang memahami kitab Ulat Sutra Emas akhirnya hancur. Suara mendesing. Formasi yang diatur Feng Feiyun di kamarnya disentuh oleh seseorang. Meskipun pencapaian pelakunya dalam formasi sangat dalam dan tidak jauh lebih lemah dari Feng Feiyun, itu masih menyebabkan riak dalam formasi. Feng Feiyun membuka matanya dan menyingkirkan kitab suci Ulat Emas. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia bertanya, siapa itu? Angin sepoi-sepoi yang harum berhembus, anggun dan menawan seperti bunga anggrek yang mekar di tengah malam. Bibir Feng Feiyun meringkuk menjadi senyuman saat sarafnya yang tegang mengendur, Nona, jangan pergi ke kamar yang salah di malam hari. Ini sangat berbahaya. Tidak ada balasan. Bunyi, bunyi. Langkah kaki lembut terdengar dari luar tirai. Suara itu berirama dan alami, penuh dengan makna yang tak terlukiskan, seolah-olah bisa beresonansi dengan jiwa seseorang. Melalui tirai, Feng Feiyun bisa melihat seorang wanita anggun berjalan perlahan. Dia dengan cepat tiba di luar tirai dan tertawa indah dan anggun, tebak siapa aku? Tidak mudah ditebak. Feng Feiyun tidak menggunakan Heavenly Phoenix Gazze untuk melihat penampilan pihak lain karena itu terlalu tidak romantis. Bagaimana dia bisa menjadi tipe pria yang tidak memiliki daya tarik emosional ketika orang lain begitu emosional? Senyum wanita itu menjadi semakin cemerlang saat cahaya abadi menyebar dari tubuhnya. Keharumannya menjadi lebih memikat. Dia maju selangkah lagi dan bertanya, bagaimana dengan sekarang? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, tidak mudah ditebak. Lalu mengapa kamu tidak menyentuhku dengan tanganmu? Feng Feiyun merenung sejenak sebelum tersenyum, ini ide yang bagus, tapi saya tidak suka dibatasi menggunakan tangan saya. Ini terlalu hambar dan tidak berbeda dengan penjahat di jalanan. Plus, itu tidak layak untuk identitas Anda. Sepertinya itu masuk akal. Leher ramping wanita itu anggun dan bergerak. Dia menganggup dan bertanya, lalu menurutmu apa yang dianggap sangat romantis dan layak untuk identitasku? Feng Feiyun berkata, bagaimana kalau saya memejamkan mata dan berbaring di tempat tidur? Anda membantu saya menanggalkan pakaian dan menyentuh saya. Mungkin saya bisa menebak siapa Anda melalui teknik Anda. Haha. Tawa pihak lain cerah dan tidak tahu malu, tetapi tidak menimbulkan perasaan yang terlalu mesum. Kau yakin tidak akan membuka matamu? Bibir wanita itu terbuka dengan cara yang menggoda. Aku tidak akan membuka mataku. Feng Feiyun sudah berbaring di ranjang empuk dengan kepala di tangannya. Dia menutup matanya dan sepertinya sangat menikmatinya. Dia mendengar suara tirai dibuka, diikuti oleh suara lembut dari tempat tidur. Tubuh biok yang lembut sudah naik ke tempat tidur. Feng Feiyun bisa merasakan tubuhnya yang halus terbaring di tempat tidur. Sepasang mata indah berkeliaran di wajahnya saat dia cekikikan. Suara itu tak terlukiskan indah. Kaki yang ramping dan lentur seperti batu biok bersentuhan dengan kakinya, memberinya perasaan yang jelas dan merangsang. Mungkinkah dia tidak mengenakan sehelai pakaian pun? Wajah Feng Feiyun tersenyum lagi. Dia mulai menebak identitas pihak lain. Ini benar-benar tidak mudah ditebak. Sepasang tangan bioknya perlahan melepaskan ikat pinggang Feng Feiyun. Jubah longgar segera terbuka lebar. Segera, jubah itu dilepas, hanya menyisakan jubah bagian dalam yang ketat. Feng Feiyun memuji, betapa ahlinya. Haha, ini juga pertama kalinya saya melepas pakaian pria. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya berbakat. Bibirnya dengan lembut meniupkan udara hangat ke telinga Feng Feiyun, seperti anak kucing yang memancing seseorang. Itu sangat lembut dan mati rasa. Apakah ini benar-benar pertama kalinya bagimu? Feng Feiyun tersenyum. Dia berkata dengan kepahitan yang tersembunyi, kamu tidak bisa mengatakan bahwa seorang wanita murahan hanya karena dia tahu cara melepas pakaiannya. Faktanya, pakaian wanita 10 kali lebih sulit dilepas daripada pakaian pria. Jika seorang wanita bahkan bisa melepas pakaiannya sendiri, bukankah sangat normal baginya untuk bisa melepas pakaian pria? Aku sudah belajar, kata Feng Feiyun. Dia memang berbakat melepas pakaian. Segera, Feng Feiyun ditelanjangi, memperlihatkan tubuh yang agak bugar dan maskulin. Sepasang tangannya yang lembut mengembara di atas dada Feng Feiyun. Sudahkah kamu menebak siapa aku sekarang? Sepertinya masih kurang. Mungkin karena aku tidak cukup tahu, kata Feng Feiyun. Matanya dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi, dan bulu matanya berkedip. Dia terus mencium tubuh Feng Feiyun. Perasaan nyaman dan merangsang menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan mulut Feng Feiyun mengeluarkan erangan pelan. Perasaan yang luar biasa. Tapi ini sepertinya baru permulaan. Bisakah kamu menebaknya sekarang? Itu masih belum cukup. Masuk lebih dalam, kata Feng Feiyun. Laki-laki sangat serakah. Feng Feiyun mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh kepalanya. Jari-jarinya masuk ke rambutnya, seolah-olah dia sedang membelai anak yang berperilaku baik. Ada senyum yang sangat santai di wajahnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia mengangkat kepalanya lagi dan menarik napas dalam-dalam, menghembuskan napas berat dari mulutnya. Lehernya yang ramping seperti angsa seputih salju. Kulit seputih saljunya bergesekan dengan tubuh Feng Feiyun. Matanya yang berbintang berkabut saat dia dengan lembut berkata, bisakah kamu menebaknya sekarang? Jika aku menebaknya sekarang, aku khawatir orang akan menyebutku idiot. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, jika saya bisa masuk lebih dalam, saya yakin saya bisa menebaknya. Dan tidak ada yang akan mengira saya idiot. Kamu benar-benar terlalu serakah. Meskipun dia mengatakan itu, dia telah melepas pakaian dalam bunga persik merah muda dan dengan lembut meletakkannya di wajah Feng Feiyun, memperlihatkan tubuh yang sempurna dan menggoda. Kulitnya dipenuhi energi spiritual, seperti patung batu giyok yang indah. 769. Cahaya di ruangan itu seterang kacang. Tempat tidur lebar terus berderit, dan tirai berlapis emas terus bergoyang, memberi kesan bahwa itu akan pecah kapan saja. Feng Feiyun perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah wajah yang mempesona, sepasang mata yang menggetarkan jiwa, bulu mata yang panjang, dan rambut hitam yang acak-acakan. Bibir seksinya terengah-engah. Dia membelai dada Feng Feiyun dengan jari-jarinya yang ramping dan membungku untuk mencium wajah Feng Feiyun. Apakah kamu kecewa? Feiyun meraih lehernya yang ramping dan halus dan tersenyum, bagaimana saya bisa kecewa ketika kecantikan seperti itu datang kepada saya sendiri. Nona Man Miao. Wanita di tubuh Feng Feiyun adalah kakak perempuan Yuji Lan Lan. Kecantikan Man Miao hanya sedikit lebih rendah dari Lan Lan, tetapi dalam hal daya tarik seks dan kemampuan mengambil inisiatif di tempat tidur, banyak pria akan memilihnya daripada adik perempuannya. Man Miao tersenyum manis. Bibir merahnya yang cerah terbuka dan jarinya bergerak di dada Feng Feiyun, dan di sini saya pikir Anda menebak adik perempuan saya. Saya ingin keduanya. Feiyun bangkit dan mendorong tubuh ramping Yuji ke bawah. Giginya bergemeletup dan jari-jarinya meringkuk. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya kejang. Laugh. Hati Man Miao bergetar. Dia datang untuk mencari Feng Feiyun karena dia melihatnya bertarung melawan lebih dari 10 orang terhormat dari dunia yang dia menampilkan fisik yang kuat dan talenta puncak. Bahkan jika dia bukan seorang jenius sejarah, bakatnya tidak akan lebih lemah dari mereka. Inilah mengapa dia ingin berkultivasi ganda dengan Feng Feiyun. Malam ini, dia akan mengajarkan metode kultivasi ganda kepada Feng Feiyun. Setelah ini, dia akan dapat mencapai level yang sama dengan Feng Feiyun dan Feng Feiyun juga akan mendapat banyak manfaat darinya. Namun, saat mereka memulai hubungan intim, dia tenggelam dalam nafsu dan bahkan kehilangan dirinya sendiri, sama sekali melupakan kultivasinya. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan keperawanannya. Kultivasinya akan lumpuh jika dia kehilangan nafsu. Dia akan terus jatuh dan menjadi wanita Feng Feiyun. Akan sangat sulit baginya untuk menemukan jati dirinya. Ini dikenal sebagai tabu nomor satu di sekte kultivasi Yin Yang. Banyak murid perempuan muda tidak bisa menahan keinginan mereka dan menjadi perempuan dari laki-laki di tempat tidur. Man Miao telah melihat terlalu banyak contoh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang hampir jatuh ke keadaan seperti itu. Yi, Yi Zhen Feng, berhenti. Ah! Ah! Feiyun terus mendorong ke depan, menyebabkan kecantikan di bawah mengerang dan memohon. Yi, Yi Zhen Feng, berhenti. Ah! Feng Feiyun tidak berhenti. Cahaya kemasan berkedip-kedip di tubuhnya dengan kilatan lucu di matanya. Dia berusaha lebih keras. Tolong, hentikan sebentar, aku akan. Serius. Ah! Man Miao mulai memohon. Matanya berkaca-kaca saat tubuhnya kejang lagi. Feng Feiyun tahu bahwa Man Miao pasti punya alasan untuk berinisiatif pergi ke tempat tidurnya. Kalau tidak, bagaimana bisa makhluk tercerahkan semu seperti dia tidur dengan seorang pria begitu saja. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya baginya. Karena dia mengambil inisiatif, bagaimana bisa Feiyun mengecewakannya? Ini membuatnya ingin mati. Kulit seputih saljunya benar-benar merah. Mata cantiknya telah berubah menjadi ikan mati. Namun, pikirannya masih teguh dan mempertahankan seutas kejelasan. Dia terus mengemis dan merintih, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Ketika dia akan berubah menjadi genangan lumpur, Feng Feiyun melambat dan dengan lembut membelai pipinya. Jika kamu menjawab tiga pertanyaanku, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Tanya, tanya, suara mendesing. Pinggang rampingnya bergetar, wajahnya memerah dan kepingan kejelasan terakhirnya berada di ambang kehancuran. Kulitnya dipenuhi keringat seolah-olah dia telah berubah menjadi ikan di dalam air. Siapa Yuji Lan Lan? Feng Feiyun bertanya. Dia adalah penguasa raksasa. Alis Man Miao berkerut, tapi dia tetap menjawab pada akhirnya. Dan siapa anda? Feng Feiyun menganggup lega. Master Sekte Kultivasi Yin Yang. Man Miao terengah-engah dan sadar kembali. Dia menatap Feiyun dengan tatapan rumit. Jadi begitu, saya bertanya-tanya mengapa seorang wanita acak bisa memiliki kultivasi yang begitu mengerikan. Feng Feiyun merenung sejenak dan tersenyum, apakah Yuji Lan Lan benar-benar adik perempuanmu? Dengan kata lain, apakah dia benar-benar mengolah seni kultivasi ganda Sekte Kultivasi Yin Yang Anda? Man Miao memutar matanya ke arah Feng Feiyun dan menganggup, tolong jangan gunakan nada bias seperti itu untuk berbicara tentang Kultivasi Ganda. Kultivasi Yin Yang adalah seni suci taoisme, lebih murni daripada seni lainnya. Yang disebut Kultivasi Ganda adalah sepasang mitra, berbagi kemuliaan dan kemuliaan untuk mengejar dao besar bersama-sama. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik pemetikan yang hina. Aku tidak bias, aku tidak bersalah. Feng Feiyun balas. Lalu mungkinkah kamu memiliki desain padanya. Yu Ji Man Miao mengingatkan, Anda harus menghilangkan pikiran jahat di dalam hati Anda sesegera mungkin. Dia mungkin telah berkultivasi kurang dari seratus tahun, tetapi dengan dukungan dari dinasti raksasa, dia telah menembus alam makhluk tercerahkan. Dia sendiri seorang jenius sejarah yang hebat, jadi tidak banyak pria yang bisa menarik perhatiannya. Kalau tidak, dia tidak akan tanpa pasangan kultivasi ganda sampai sekarang. Feng Feiyun melingkarkan lengannya di pinggangnya dan tersenyum, bukankah kamu juga bangga dan sombong? Bukankah kamu masih berbaring di pelukanku sekarang? Man Miao memutar matanya, itu karena bakatku tidak setinggi miliknya dan aku sedang terburu-buru untuk menemukan pasangan kultivasi ganda. Bakat dan kultifasimu juga tidak buruk, setingkat denganku. Itu sebabnya aku memilihmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membiarkan pemerkosa sepertimu melakukannya dengan begitu mudah? Bakat kita berada di level yang sama. Dalam hal kultivasi, Feng Feiyun dan Man Miao berada pada level yang sama, bahkan mungkin sedikit lebih lemah. Tetapi dalam hal bakat, Feng Feiyun tidak berpikir bahwa Man Miao dapat dibandingkan dengan seorang jenius sejarah puncak seperti dia. Man Miao berkata, bakat Anda harus berada di puncak para jenius yang menentang surga, hanya satu langkah lagi untuk menjadi seorang jenius sejarah yang agung. Apakah Anda menarik delapan sungai selama kesengsaraan bumi Anda? Saya juga menarik delapan sungai selama kesengsaraan bumi saya, tetapi fisik Anda mengejutkan. Bahkan jika Anda bukan seorang jenius sejarah yang hebat, kecakapan tempur Anda tidak lebih lemah dari itu. Feng Feiyun tersenyum dan menggosok hidungnya, kamu mengatakan bahwa kamu sedang terburu-buru untuk menemukan pasangan kultifasi ganda. Apa yang terjadi? Karena umurku akan segera berakhir, kata Man Miao. Apakah kamu bercanda? Anda telah berkultifasi paling lama kurang dari 500 tahun. Umurmu masih sangat jauh. Feng Feiyun tidak mempercayainya. Man Miao menggelengkan kepalanya, pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa Yin soliter tidak melahirkan dan yang soliter tidak tumbuh? Feng Feiyun mengangguk. Suara Man Miao seperti nyanyian burung, kultifasi ganda berfokus pada keseimbangan Yin dan yang untuk memperpanjang umur seseorang dan meningkatkan kultifasi. Biasanya, murid kultifasi ganda Yin yang hidup lebih lama dari kultifator biasa, tapi tentu saja, itu dengan syarat mereka berkultifasi ganda. Tapi kamu belum pernah menemukan pasangan Dao yang cocok. Yin soliter tumbuh di tubuhmu dan kamu tidak bisa menyeimbangkannya, yang sangat mengurangi umurmu, kata Feng Feiyun sambil berpikir. Itu sebabnya kamu mendapat penawaran yang sangat bagus. Yu Ji menundukkan kepalanya dengan cara menawan yang tak terlukiskan. Kulitnya tampak meneteskan air. Dia tampak seperti batu giyok yang indah dipelukan Feiyun, hangat dan halus. Feng Feiyun menggosok dagunya, dikatakan bahwa kultifasi ganda Yin yang juga dapat membawa manfaat besar bagi pria, tetapi mengapa saya tidak merasakan apa-apa. Anda sudah memakan saya kering dan Anda masih mengatakan Anda tidak merasakan apa-apa. Siapa kamu? Jari-jari Man Miao mengembara di sekitar dada Feng Feiyun, aku bahkan belum mengajarimu metode kultifasi ganda dan kamu telah membuatku berada di antara hidup dan mati. Aku hampir kehilangan nafsu. Baiklah, sepertinya kamu cukup patuh, aku akan memberimu berkah malam ini. Feng Feiyun dengan lembut mengusap dagunya. Sinar cahaya memasuki pikiran Feng Feiyun dan berubah menjadi tulisan suci dengan postur telanjang yang tak terhitung jumlahnya. Kata-katanya penuh nafsu tapi ada aura suci dan moral di dalamnya. Pembukaannya jelas, kultifasi ganda, keseimbangan yin dan yang. Nafsu adalah yang tertinggi, nafsu adalah yang terendah. Sutra kultifasi ganda ini termasuk tingkat tertinggi dari sutra kultifasi ganda. Hanya anggota inti dari sekte kultifasi ganda yin yang yang bisa mengolahnya. Feng Feiyun dengan hati-hati mempelajarinya dan menemukan bahwa itu adalah bagian kedua dari kitab suci dao, salah satu dari tiga kitab suci besar dinasti jin. Karena dia tahu bahwa ini adalah barang bagus, bagaimana mungkin dia tidak mencobanya ketika seorang wanita cantik tiada taraf berbaring di bawahnya. Kemampuan pemahaman Feng Feiyun sangat bagus sehingga dia dengan cepat memahami inti dari metode kultifasi ganda. Ini sudah cukup karena dia bukan pemimpinnya, Man Miao yang bertanggung jawab. Dia telah mempelajari seni ini selama beberapa ratus tahun sehingga Feng Feiyun hanya perlu mengikuti petunjuknya. Keduanya dengan cepat menjadi satu-satu sama lain dan bergiliran melakukan berbagai posisi. 770. Fajar tiba dengan matahari yang hangat. Kabut berlama-lama di udara saat kota menyambut hari baru. Feng Feiyun dalam suasana hati yang baik. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Matanya berbinar saat dia memelihara cahaya Buddha dan energi Dao yang tak ada habisnya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan energi beredar di sekitar jari-jarinya. Hanya mandat surga tingkat 9 awal, sepertinya kultifasi ganda tidak akan mampu membuat lompatan besar. Pemahaman saya tentang ulat emas masih terlalu rendah. Feng Feiyun agak kesal. Bagaimanapun, dia telah berkultifasi tadi malam. Jika orang lain mendengar ini, mereka akan memukuri dada mereka dan menginjak kaki mereka dengan marah. Mampu berkembang begitu cepat setelah mencapai alam raksasa sudah menjadi sesuatu yang membuat iri orang lain. Siapa yang akan mengira bahwa dia tidak tahu malu ini? Apakah dia sengaja mencoba memprovokasi orang lain? Feng Feiyun merasa lebih kuat setelah mencapai tingkat ke-9. Dia bisa mendengar himne surgawi dari Grandao kapan saja. Dia bahkan samar-samar bisa melihat pintu ke nirvana. Tidak ada seorang pun di bawah level makhluk tercerahkan yang bisa menandinginya. Dia benar-benar telah menjadi raksasa tertinggi. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Yu Ji Man Miao. Dia mencapai puncak bakat sejarah besar hanya dalam satu malam, setingkat dengan Feng Feiyun. Dia menjadi lebih menggoda dengan potensi yang tak ada habisnya. Dia menjadi wanita paling berbakat di negeri ini. Feng Feiyun juga kagum dengan Kitab Suci Dao. Ini memang kitab suci pada tingkat yang sama dengan Golden Silkwom. Kultivasi ganda hanyalah bagian kedua dari Kitab Suci. Feng Feiyun masih ingat betapa malunya Yu Ji Man Miao ketika dia pergi. Dia tampak seperti rubah yang baru saja makan madu. Dia tahu identitas asli Feng Feiyun setelah mencapai puncak bakat sejarah yang agung. Dia sangat bersemangat, berpikir bahwa dia telah mengambil harta karun kali ini. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun adalah Yi Zen Feng, si pencuri bunga. Dia ingin berkultivasi ganda dengannya sehingga dia tidak akan menjemput gadis lain dan mengikutinya kembali ke kultivasi Yin Yang. Namun, dia menyerah pada ide ini setelah mengetahui identitas asli Feng Feiyun. Dia tahu bahwa sekte kecil seperti kultivasi Yin yang tidak akan mampu menahannya. Selain itu, dia tidak lagi puas hanya dengan kultivasi Yin yang setelah mencapai puncak bakat sejarah yang agung. Potensinya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa memikirkan masa depan yang lebih besar. Seberapa besar ambisi seseorang tergantung pada seberapa mampu orang itu. Feng Feiyun bergumam sebelum pergi. Ning Suai sudah menunggu di luar dengan senyum aneh, bagaimana tadi malam. Kamu bahkan tahu itu. Feng Feiyun tersenyum. Bah, semua orang di pavilion melihat kakak perempuan Yu Ji Lan Lan keluar dari kamarmu. Pencuri bunga sesuai dengan namanya, dia terlalu cepat. Kami hanya bertemu selama sehari. Keke, dia adalah master sekte budidaya Yin Yang. Apa? Ning Suai terkejut. Dia merenung sejenak sebelum matanya berkilat karena terkejut. Dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia dengan jelas menebak identitas Yu Ji Lan Lan. Tangan ketiga ini cukup pintar. Feng Feiyun meninggalkan Bai Ruk Suai, Liu Ruixin, Musiru, Ye Si Wan, dan istri ketua sekte ke Yu Ji Man Miao. Dia menyuruhnya untuk merawat mereka sebelum menuju ke Gunung Potala bersama Ning Suai. Ning Suai menggantungkan token Klan Lu di tubuhnya dan berkeliaran di sekitar kota di sekitar kota kuno. Segera, dia terlihat. Pada siang hari, seorang pria paruh baya menemukannya. Mereka pergi melalui kapal feri rahasia dan menaiki kapal roh kayu menuju ke tengah Laut Selatan. Gunung Potala terletak di Laut Selatan, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya di luar orangnya sendiri. Itu adalah batang kayu besar yang panjangnya lebih dari 700 meter dan diameternya lebih dari 50 meter. Itu diukir menjadi perahu kayu dan ada rune yang terukir di atasnya. Di persimpangan rune, ada batu roh seukuran kepala manusia yang tertanam di dalamnya, memberikan energi untuk perahu kayu itu. Selain Ning Suai, ada pemimpin lain dari jalur sesat di kapal. Mereka semua adalah penguasa wilayah mereka sendiri dan memiliki hubungan dengan enam klan besar Gunung Potala. Jadi, mereka diizinkan masuk terlebih dahulu. Feng Feiyun juga menaiki perahu tanpa terlihat oleh siapapun. Feiyun menemukan bahwa semakin tinggi kultifasinya, semakin baik efek penyembunyian jubahnya setelah menyalurkan energi rohnya ke dalam sutra. Orang biasa tanpa energi roh hanya bisa bersembunyi dari mandat surga tingkat ketujuh. Namun, kultifasi Feng Feiyun saat ini sudah cukup untuk membodohi makhluk tercerahkan biasa. Dengan kultifasi Feiyun saat ini, dia bisa menyergap makhluk tercerahkan dengan jubah penyembunyian dan bahkan bisa melukai mereka. Makhluk tercerahkan adalah kultifator di alam Nirvana. Nirvana dibagi menjadi sembilan tingkat. Ini adalah dunia yang sangat misterius dan tidak semulus mandat surga. Nirvana, mengacu pada kelahiran kembali setelah kematian. Beberapa orang menyebutnya siklus hidup dan mati. Dengan kata lain, setiap level Nirvana membutuhkan pengalaman hidup dan mati. Hanya mereka yang bisa terlahir kembali yang bisa mencapai level berikutnya. Mereka yang tidak bisa akan berubah menjadi abu. Sembilan langit alam Nirvana hanyalah sebuah legenda. Kebanyakan orang hanya bisa melewati Nirvana realm empat atau lima kali. Ketika mereka mencapai langit keempat alam Nirvana atau langit kelima alam Nirvana, mereka akan mencoba menerobos ke alam abadi. Mereka tidak berani tinggal di alam Nirvana lebih lama lagi. Ini adalah alam hidup dan mati. Penggarap yang bisa mengalami enam kelahiran kembali Nirvanis semuanya adalah pahlawan yang tiada taranya. Mereka yang bisa mengalami tujuh kelahiran kembali Nirvana bahkan lebih jarang. Setiap orang dari mereka adalah pahlawan sejati. Adapun sembilan kelahiran kembali Nirvana, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh roh kudus yang ada di zaman kuno. Misalnya, Biksu Zizang berada di tingkat pertama Nirvana. Dia adalah makhluk tercerahkan terlemah, jadi pengalaman hidup dan matinya tidak berbahaya. Dia hanya perlu memahami Grandao dari Enlightened Beings. Mereka yang dapat mencapai tingkat ketujuh atau lebih tinggi dapat menyelesaikan kelahiran kembali pertama mereka dan mencapai tingkat pertama. Tentu saja, Nirvana tingkat pertama hanyalah yang terlemah di antara para makhluk tercerahkan. Di mata raksasa ini, itu masih merupakan karakter yang tidak terjangkau. Di mata pembudidaya biasa, itu adalah keberadaan mitos. Di alam Nirvana, setelah setiap kehidupan dan kematian Nirvana, akan ada celah yang jelas dalam kultivasi. Tentunya setiap terobosan juga sangat sulit dan berbahaya. Banyak guru tercerahkan hanya bisa mencapai tingkat pertama Nirvana sepanjang hidup mereka, tidak berani mencoba alam Nirvana kedua. Faktanya, mayoritas makhluk tercerahkan di Jin hanya berada di tingkat pertama Nirvana. Sangat sedikit yang bisa mencapai tingkat pertama dan seterusnya. Feng Feiyun memanfaatkan setiap detik untuk bermeditasi di sebelah Ning Suai untuk mempelajari kitab suci. Pria Parubaya yang membawa Ning Suai ke kapal kadang-kadang mengobrol dengannya seolah-olah dia mencoba mengorek informasi darinya. Misalnya, dia terus bertanya bagaimana Ning Suai mengenal Nona pertama. Mengapa Nona pertama memberinya lencana? Tunggu sebentar. Bi Ning Suai secara alami menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sambil tersenyum. Kemudian, dia mulai menyelidiki pertanyaan Pria Parubaya itu. Misalnya, sengaja atau tidak sengaja, dia menanyakan tentang jumlah ladang obat ruh di Gunung Potala, lokasi mendiang senior, dan lokasi kuburan mereka. Dia berkata bahwa dia ingin memberikan penghormatan. Pria Parubaya itu memiliki tatapan menghina di matanya. Mengapa Nona pertama mengenal seseorang yang tidak tampan dan tampaknya tidak memiliki kultivasi yang tinggi? Apalagi bocah berkulit gelap ini sepertinya ingin menggali kuburan leluhur seseorang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Pria Parubaya itu hanya bisa menghela nafas. Siapa yang menyuruh Nona pertama untuk menyukainya? Nona kedua dilukai oleh putra iblis dan mengasingkan diri di Gua Arwah Jiwa. Tidak diketahui apakah dia bisa keluar atau tidak. Nona pertama telah menjadi mutiara sejati Lu, penerus klan. Gunung Potala Putri tertua keluarga Lu, tentu saja, adalah Lu Yin Yin. Dia diberkati dengan kekayaan besar sejak usia muda. Dia pernah mendapatkan nether blue spirit stone dan mengolah nether blue eye, memberinya kemampuan untuk melihat detail terkecil sekalipun. Karena itu, dia terpilih menjadi pemimpin house Lu berikutnya. Lu Yin Yin, sebaliknya, merasa melankolis. Dia berdiri di taman batu yang diselimuti kabut, dikelilingi oleh tumbuhan dan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya. Berkultivasi di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Hanya keturunan langsung keluarga Lu seperti dia yang bisa berkultivasi di sini. Tetapi pada saat ini, dia sedikit linglung. Dia memikirkan tentang dermawan yang dia temui di Endeless Land. Itu adalah pertama kalinya dia jatuh cinta dengan seorang pria. Bukan hanya karena dia menyelamatkannya, tapi juga karena aura suci dan anggun yang dia pancarkan. Setiap gerakan yang dia lakukan menarik hati sanubarinya, meninggalkan kesan mendalam di hatinya yang sulit untuk dilupakan. Setelah kembali ke Gunung Potala, dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk menemukannya. Sayangnya, dia sepertinya telah menghilang begitu saja, tidak pernah terlihat lagi di Jin. Mungkinkah dia jatuh di seratus ribu tanah dan sungai? Jantungnya sedikit menegang, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Tidak, tidak mungkin. Dia sangat anggun, tenang, berpengetahuan luas, dan berbakat. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Nona pertama, Master Klan ingin Anda pergi ke Ola Depan. Seorang pelayan membungku padanya dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Lu yingin bertanya. Ku dengar sepupu ketua klan telah kembali. Seluruh klan terguncang, banyak orang pergi menyambutnya. Kata pelayan itu. Lu yingin menyadari bahwa paman pertama telah kembali. Tidak heran mengapa dia ingin dia secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Paman pertama Lu Feng Sian adalah karakter hebat dengan bakat hebat. Kultifasinya tidak lebih lemah dari ayahnya. Selain itu, dia memiliki identitas yang mengintimidasi penguasa ke-10 kuil Senluo. Lu yingin pergi ke Ola Utama Rumah Lu dan melihat banyak tetua klan keluar dari pengasingan mereka. Mereka berkumpul di Ola, tertawa dan mengobrol. Dia yang terakhir tiba. Selain anggota inti keluarga Lu, ada juga beberapa wajah asing. Beberapa dari mereka adalah jenius teratas dari generasi junior, sementara yang lain adalah penguasa jalur korup. Aura mereka sangat kuat, seolah-olah mereka adalah matahari yang terik. selamat menikmati.